Para Ksatria Penjaga Majapahit Jelit 7 Sebagai seorang yang punya banyak pengalaman bertempur, baru kali ini Jalakrumi merasakan tekanan serangan yang begitu kuat. Jalakrumi telah dapat menduga bahwa anak muda yang menjadi lawannya itu telah menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Keringat bercucuran membasahi tubuh Jalakrumi yang terus menghindar tanpa dapat membalas serangan gajah mada yang hanya menggunakan sebuah senjata. Seorang petani biasa, sebuah harit pemotong rumput. Teranggok. Sebuah benturan senjata tidak bisa dihindari lagi, golok panjang Jalakrumi terlihat terlempar jatuh ke tanah. Gila kekuatan anak muda ini, berkata Jalakrumi dalam hati sambil merasakan telapak tangannya yang masih tergetar panas. Namun belum lagi rada rasa panas telapak tangannya, juga rasa terkejutnya itu, entah dengan care apa anak muda dihadapannya itu telah bergerak dengan sangat cepat sekali tak mampu diikuti oleh metukasanya. Menyerah atau kukutungi lehermu, berkata gajah mada dengan suara seperti berbisik di telinga Jalakrumi. Bergidik seluruh tubuh Jalakrumi merasakan dinginnya sebuah besi tajam melingkari lehernya. Aku menyerah, berkata Jalakrumi tanpa berpikir panjang lagi. Terlihat gajah mada memanggil salah seorang prajuritnya untuk mengikat kedua tangan Jalakrumi. Sementara itu pertempuran para perusuh dengan prajurit Majapahit sudah menjadi kurang berarti lagi, sebentar lagi para perusuh itu sudah dapat dipastikan sudah dapat dilumpuhkan. Menyerah atau kubuat kamu cacat seumur hidupmu, berkata seorang prajurit kepada seorang perusuh yang sudah terkepung. Mendengar ancaman prajurit itu, terpikir bahwa dirinya akan menjadi seorang yang cacat. Terbayang, dalam benak orang itu seorang yang kutung satu kaki. Aku menyerah, berkata orang itu sambil membayangkan nasibnya bila terus melawan dan prajurit itu benar-benar melaksanakan ancamannya. Sementara itu di sisi yang lain lagi terlihat dua orang perusuh telah melemparkan senjatanya manakala melihat hampir semua kawannya telah dapat dilumpuhkan. Aku menyerah, berkata seorang perusuh sambil melemparkan senjatanya dan diikuti oleh kawannya. Terlihat kedua orang itu seperti pasrah manakala kedua tangan mereka diikat kuat-kuat. Dan di ujung malam itu, terlihat para perusuh telah digelandang ke rumah kediaman Ki Demang Pasirian. Terlihat Ki Demang Pasirian dan para prajurit pengawal kademangan ikut mengiringi. Jangan sekali-kali berpikir untuk melarikan diri, berkata gajah mada kepada jalak rumi yang terdiam manakala mereka diikat menjadi satu dan didudukan di depan halaman rumah Ki Demang Pasirian. Nampaknya jalak rumi dan seluruh anak buahnya masih berpikir bahwa yang telah melumpuhkan mereka adalah para warga Pasirian sendiri. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang Pasirian adalah orang-orang yang terlatih, terutama anak muda itu, berkata jalak rumi dalam hati sambil duduk di tanah bersama semua anak buahnya. Hingga akhirnya manakala pagi telah menjadi terang tanah, para tawanan itu terlihat kembali di gelandang keluar dari kademangan Pasirian. Nampaknya mereka tengah menuju Kadipaten Lamajang. Para prajurit, pengawal kademangan Pasirian yang mengawal perjalanan mereka dibantu sekitar 20 orang prajurit Majapahit yang menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam perjalanan mereka. Sementara itu gajah mada dan seluruh prajuritnya telah ditarik kembali menghilang di persembunyian mereka, di hutan-hutan yang sangat lebat di sekitar tanah Lamajang. Hingga dua pekan kemudian, mereka telah menemui kerusuhan yang lain di sebuah kademangan yang lain di tanah Lamajang itu. Namun sebagaimana di kademangan Pasirian, gajah mada bersama para prajuritnya telah dapat meredam kerusuhan itu, membawa banyak tawanan ke Kadipaten Lamajang. Sebagaimana di tanah Lamajang, di sekitar tanah Belambangan hingga Kebanyuwangi juga banyak terjadi tekanan kerusuhan yang nampaknya dikendalikan oleh orang-orang yang tidak menginginkan jalur perdagangan para peribumi menjadi tuan di tanahnya sendiri. Namun Mahesa Semu dan Aditya Warman yang dibantu oleh para prajurit Majapahit yang sudah sangat berpengalaman di berbagai banyak pertempuran telah dapat melumpuhkan tekanan-tekanan dari para perusuh itu. Hingga akhirnya tekanan-tekanan itu beralih kepada gangguan di pergudangan bandar pelabuhan yang dimiliki oleh para peribumi di Pasuruan, Bangar dan Banyuwangi. Namun kembali Gajah Mada, Mahesa Semu dan Aditya Warman bersama para prajurit Majapahit dapat melumpuhkan para perusuh itu. Dari semua kerusuhan ini, nampaknya berasal dari Kademangan Randu Agung, berkata Gajah Mada kepada beberapa orang perwiranya di sebuah malam di tempat persembunyian mereka. Sudah saatnya kita mengarahkan kekuatan untuk membentur mereka di pusat kekuatannya, di Kademangan Randu Agung, berkata kembali Gajah Mada kepada para perwiranya. Kita belum tahu sampai di mana kekuatan mereka itu, berkata seorang perwira mengingatkan Gajah Mada. Sebagai mana pernah disinggung dalam sebuah pembicaraan antara Mpunambi dan putranya Adipati Menak Koncar di Istana Majapahit beberapa waktu yang lewat, Kademangan Randu Agung adalah bermula dari sebuah pemukiman kecil di pinggir hutan Randu Agung. Atas persetujuan Adipati Menak Koncar, Kirandu Alam bersama para pengikutnya yang datang dari Tanah Sunginep telah membuka hutan Randu Agung itu untuk sebuah pemukiman baru. Ternyata Kirandu Alam adalah seorang yang sangat gigih, dengan sangat cepat sekali telah berhasil memengaruhi para pedagang di sepanjang pesisir Timur Jawa Dwipa. Dengan pengaruhnya pula para pedagang dari Bali Dwipa telah menjalin kerjasama dengannya. Bersamaan dengan pengaruh jalur perdagangan di Timur Jawa Dwipa yang telah berada di tangan Kirandu Alam, pemukiman di pinggir hutan Randu Agung ikut pula berkembang menjadi sebuah pemukiman besar, sebagai tempat singgah berbagai macam jenis barang perdagangan seperti kapas, kemenyan dan berbagai barang hasil hutan lainnya. Perlahan tapi pasti, pemukiman baru itu telah berubah menjadi sebuah kademangan baru bernama Kademangan Randu Agung. Kirandu Alam memang bukan seorang demang, namun rumah kediamannya lebih besar dari rumah seorang demang, bahkan lebih besar dan megah dari tempat kediaman seorang adipati sekalipun. Dan hari itu adalah genap dua pekan Gajah Mada dan Supo Mandagri berada di kademangan Randu Agung untuk dapat mengamati lebih dekat lagi sepak terjang dari Kirandu Alam yang dicurigai berada di belakang semua rencana yang dianggap akan merusak sebuah kemapanan di bumi meja pahit itu. Di hari pasaran, Gajah Mada dan Supo Mandagri menyamar sebagai pedagang keris dan batu aji. Di hari lainnya mereka berdua tetap tinggal di sekitar kademangan Randu Agung. Para penduduk setempat memang tidak mencurigai keberadaan mereka berdua, karena beberapa pedagang lainnya juga banyak yang cukup lama menetap di kademangan Randu Agung sebagaimana mereka berdua. Sebuah rumah yang sangat megah, lebih besar dari rumah adipati menak koncar, berkata Supo Mandagri kepada Gajah Mada ketika mereka berdua berjalan di muka kediaman Kirandu Alam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Supo Mandagri, rumah kediaman Kirandu Alam memang terlihat sangat besar dan megah. Halaman mukanya sangat luas sekali di mana di muka regolnya ada sebuah gardu jaga yang selalu ramai dipenuhi sekitar 5-6 orang penjaga. Selama tinggal di Lamajang, kamu tidak pernah pergi kemana-mana, bertanya Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Namun belum sempat Supo Mandagri menjawab pertanyaan Gajah Mada, seorang penjaga terlihat keluar dari gardu jaganya. Pada saat itu Gajah Mada dan Supo Mandagri baru saja melewati pintu gerbang rumah Kirandu Alam yang sangat luas itu. Berhenti dan kemarilah kalian berdua, berkata penjaga itu memanggil Gajah Mada dan Supo Mandagri. Sekejap Gajah Mada dan Supo Mandagri cukup terkejut mendengar panggilan penjaga itu. Mereka memastikan tidak ada seorang pun di situ selain mereka berdua. Apakah yang Kisanak maksudkan adalah kami berdua, berkata Gajah Mada yang telah berhenti dan membalikan badannya ke arah penjaga itu. Benar, kalianlah yang kami maksudkan, berkata penjaga itu bergaya seperti seorang tuan besar kepada Gajah Mada dan Supo Mandagri. Ada keperluan apakah Kisanak kepada kami berdua, berkata Gajah Mada kepada penjaga itu setelah berjalan menghampirinya. Bukankah kalian berdua para pedagang keris dan batu aji di Pasar Kademangan, berkata penjaga itu kepada Gajah Mada. Kisanak benar, kami memang pedagang keris dan batu aji, berkata Gajah Mada kepada penjaga itu. Kami ingin melihat barang dagangan kalian, siapa tahu ada keris dan batu aji yang berminat di hati, berkata penjaga itu kepada Gajah Mada dan Supo Mandagri. Sayang sekali kami tidak membawa barang dagangan, namun bila Kisanak mau menunggu, kami akan mengambilnya di rumah tempat kami menginap, berkata Gajah Mada penuh keramahan kepada penjaga itu. Pergi dan kembalilah dengan membawa barang daganganmu itu, berkata kembali penjaga itu masih bergaya seorang tuan besar kepada Gajah Mada. Tunggulah, kami akan datang kembali, berkata Gajah Mada kepada penjaga itu sambil menggami tangan Supo Mandagri. Maka tidak lama berselang, terlihat Gajah Mada dan Supo Mandagri sudah datang kembali langsung ke gardu penjaga di muka regol pintu rumah kediaman Kirandu Alam itu. Keris kami pembuatannya sangat halus, batu aji kami juga adalah batu-batu pilihan yang kami dapatkan dari berbagai tempat, bahkan ada yang kami dapatkan berasal dari tanah gurun, berkata Gajah Mada seorang penjaga yang tadi memanggil mereka sambil menggelar dagangannya di muka gardu jaga rumah kediaman Kirandu Alam. Ternyata kawan penjaga itu menjadi ikut tertarik, mereka semua terlihat keluar dari gardu jaga untuk melihat berbagai macam keris dan batu aji yang dibawa oleh Gajah Mada dan Supo Mandagri. Bukankah ini batu panca warna, berkata salah seorang penjaga yang sangat tertarik dengan salah satu batu aji yang dibawa Gajah Mada. Benar, batu itu adalah panca warna yang berasal dari sebuah tempat di tanah Pasundan. Prabu Guru Dharma siksa kabarnya memakai batu jenis ini. Di tangannya, berkata Gajah Mada membenarkan perkataan penjaga itu yang tengah mencermati sebuah batu di tangannya. Mendengar perkataan Gajah Mada, seorang penjaga yang tengah memperhatikan sebuah batu aji terlihat menatap dalam-dalam ke arah Gajah Mada. Kamu pernah ke tanah Pasundan? Bertanya penjaga itu kepada Gajah Mada. Sewaktu kecil aku suka dibawa oleh ayahku berdagang hingga ke tanah Pasundan, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Tunggulah kamu di sini, aku akan mencoba menawarkan daganganmu ini kepada Kirandu Alam. Kudengar dirinya sangat menggemari batu aji, berkata penjaga itu yang langsung berjalan ke arah pendapar rumah Kirandu Alam. Berdebar rasa hati Gajah Mada mendengar bahwa penjaga itu akan menawarkan barang dagangannya kepada Kirandu Alam. Tamat sudah penyamaranku, berkata Gajah Mada dalam hati dengan perasaan dan pikiran tidak menentu dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sementara itu beberapa penjaga yang lainnya masih sibuk melihat-lihat keris dan batu aji yang dibawanya. Bila tuan kami membeli barang daganganmu, jangan lupakan kami, berkata salah seorang penjaga kepada Gajah Mada. Mendengar perkataan penjaga itu, Gajah Mada tidak menjawab apapun, hanya tersenyum kepada penjaga itu sebagai pertanda dirinya dapat mengerti kemana arah pembicaraan penjaga itu. Di benak lain Gajah Mada masih memikirkan tentang Kirandu Alam yang sudah pasti akan mengenal jati dirinya karena mereka pernah bertemu dan bertempur beberapa waktu yang telah lewat di sekitar kademangan simpang. Hati Gajah Mada semakin berdebar-debar manakala melihat seorang penjaga datang dari arah pendapar rumah Kirandu Alam. Kirandu Alam berkenan untuk melihat barang daganganmu, berkata penjaga itu kepada Gajah Mada setelah dekat de gardu jaga. Tidak ada kesempatan apapun bagi Gajah Mada untuk menolak. Pikirannya telah pasrah menerima apapun yang akan terjadi. Supo Mandagri, ikutlah bersamaku berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Sebagai seorang yang telah mengenal Gajah Mada, nampaknya Supo Mandagri dapat membaca ketegangan hati sahabatnya itu. Tanpa berkata apapun Supo Mandagri telah membantu Gajah Mada mengumpulkan barang dagangannya. Jangan jauh-jauh dariku, berbisik Gajah Mada kepada Supo Mandagri yang telah berjalan di sisinya. Halaman rumah Kirandu Alam memang cukup luas, terlihat Gajah Mada dan Supo Mandagri berjalan mengikuti seorang penjaga di depan mereka. Sementara itu hati dan perasaan Gajah Mada semakin berdebar-debar, membayangkan apa yang akan terjadi bila Kirandu Alam masih mengenalinya. Naiklah ke atas, aku ingin melihat barang yang kalian punya, berkata Kirandu Alam manakala mereka telah berada di bawah panggung pendapa. Orang tua itu nampaknya belum jelas melihatku, berkata Gajah Mada dalam hati yang mulai menapaki anak tangga panggung pendapa Kirandu Alam. Orang tua ini benar-benar tidak mengenaliku, berkata kembali Gajah Mada manakala telah berada di atas panggung pendapa bertatap muka dengan Kirandu Alam. Sambil menggelar barang dagangannya, Gajah Mada merasa heran sekali bahwa Kirandu Alam atau yang dikenalnya bernama Ki Areawira Raja itu benar-benar tidak mengenalnya di mana mereka pernah beradu tangan bertempur di sekitar kademangan simpang beberapa waktu yang telah lewat manakala Gajah Mada tengah bertugas mengiringi keluarga Kerajaan Majapahit berkunjung ke kota Raja Singasari. Kerismu sangat halus pembuatannya, berkata Kirandu Alam kepada Gajah Mada sambil mengamati ukiran dan lekuk keris yang dihiasi oleh beberapa batu permata. Apakah orang tua ini sudah menjadi pikun, berkata Gajah Mada dalam hati yang diam-diam mengamati wajah Kirandu Alam yang diakini adalah orang yang sama, yang dikenalnya bernama Ki Areawira Raja itu. Seorang lelaki yang sudah putih seluruh rambut, kunis dan janggutnya yang berjurai panjang. Namun masih memiliki tubuh yang tegap dan sangat kekar sebagai pertanda selalu berlatih olahkan Uragan. Pada saat itu Gajah Mada dan Supo Mandagri duduk menyamping di dekat Kirandu Alam yang duduk menghadap ke arah halaman pendapannya. Batu hijau dari tanah gurun, berkata Kirandu Alam sambil menerawang sebuah batu di tangannya. Ternyata Kirandu Alam sangat ahli mengenal berbagai jenis batu aji, berkata Gajah Mada yang mulai merasa tenang, meyakini bahwa orang tua itu nampaknya tidak mengenalnya, atau telah melupakan wajahnya. Namun kembali hati dan perasaan anak muda itu berdebar kencang manakala dilihatnya seorang lelaki tua yang lain bersama seorang lelaki muda berjalan di halaman tengah menuju ke arah pendapa. Ternyata Supo Mandagri ikut melirik dua orang yang tengah berjalan mendekati arah panggung pendapa. Terlihat Gajah Mada dan Supo Mandagri saling beradu pandang manakala kedua orang itu sudah semakin mendekati anak tangga pendapa ke diaman Kirandu Alam. Nampaknya Supo Mandagri telah mengenali seorang lelaki tua yang telah melangkahkan kakinya di anak tangga panggung pendapa itu. Sementara Gajah Mada bukan hanya mengenali lelaki tua itu saja, bahkan anak muda yang berada di belakangnya sudah dikenal oleh Gajah Mada. Perasaan Gajah Mada dan Supo Mandagri memang menjadi sangat ketar-ketir berdebar tidak keruan melihat kedua orang itu sudah berada di atas panggung pendapa ke diaman Kirandu Alam itu. Tamatlah sudah penyamaranku, berkata Gajah Mada dalam hati. Apa yang dikhawatirkan oleh Gajah Mada ternyata akhirnya memang menjadi kenyataan manakala dirinya dan lelaki tua itu telah beradu pandang dengannya. Terlihat lelaki tua itu seperti terkejut menatap wajah. Gajah Mada Kirandu Alam, kedua orang itu adalah metumete musuh, berkata lelaki tua itu sambil tangannya menunjuk ke arah Supo Mandagri dan Gajah Mada. Namun bersamaan dengan perkataan lelaki tua itu, Gajah Mada dan Supo Mandagri sudah berdiri mundur beberapa langkah menjauhi Kirandu Alam. Ki Ajar Pelandungan, katakan siapa kedua anak muda ini, berkata Kirandu Alam kepada lelaki tua yang baru datang itu yang ternyata adalah Ki Ajar Pelandungan. Aku pernah bertemu dengan mereka di sekitar hutan kemiri, seorang di antara mereka memakai pertanda prajurit majapahit, berkata Ki Ajar Pelandungan kepada Ki Ajar Pelandungan. Kami juga pernah bertemu dengan orang itu di sekitar pesisir Tuban, berkata seorang anak muda di dekat Ki Ajar Pelandungan yang ternyata adalah kuda Anjampiani sambil menunjuk ke arah Gajah Mada. Anak muda, benarkah apa yang dikatakan oleh mereka, bertanya Kirandu Alam mengarahkan tatapan maktanya yang begitu tajam kepada Gajah Mada. Nampaknya Gajah Mada sudah merasa terlanjur basah, tidak mungkin lagi dapat menutupi penyamarannya dan telah bersiap diri untuk menghadapi apapun yang terjadi. Apa yang mereka katakan memang benar, aku adalah seorang prajurit majapahit, berkata Gajah Mada dengan suara penuh ketenangan diri. Terlalu berani masuk ke tempat kediamanku, dan kalian akan menerima ganjaran yang sesuai, berkata Ki. Randu Alam kepada Gajah Mada dan Supo Mandagri. Kami bukan orang yang lemah, cobalah untuk menangkap kami, berkata Gajah Mada sambil memberi tanda kepada Supo Mandagri untuk melompat lewat pagar kayu pendapa. Terlihat dengan sangat cepat dan ringan sekali Gajah Mada telah melesat melewati pagar kayu pendapa diikuti oleh Supo Mandagri di belakangnya. Namun begitu Gajah Mada dan Supo Mandagri menjejakan kakinya di halaman rumah Ki Randu Alam yang sangat luas itu, terlihat Ki Randu Alam seperti terbang melenting dengan sangat cepat sekali melampaui tubuh kedua anak muda itu. Tutup gebang, jangan biarkan keduanya keluar, berkata Ki Randu Alam memberi perintah kepada para penjaga. Ternyata suara Ki Randu Alam telah terdengar oleh orang-orangnya yang berada di pondok-pondok di samping bangunan utama, terlihat mereka langsung keluar mendekati halaman muka. Dalam waktu yang amat singkat, Gajah Mada dan Supo Mandagri telah terkepung di tengah halaman yang cukup luas itu tanpa sebuah senjata apapun di tangan mereka. Jangan menjauh dariku, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Tangkap mereka, berkata Ki Randu Alam memerintahkan orang-orangnya. Ada sekitar 12 orang dengan berbagai jenis senjata telah mulai bergerak mendekati Gajah Mada dan Supo Mandagri. Maka tidak lama berselang, Gajah Mada dan Supo Mandagri sudah harus melayani serangan orang-orangnya Ki Randu Alam. Tidak sulit bagi Gajah Mada menghadapi orang-orang itu, tapi pikirannya saat itu terpecah oleh kekhawatirannya atas diri Supo Mandagri. Sambil bertahan Gajah Mada sempat melirik ke arah Supo Mandagri yang juga tengah menghadapi lawan-lawannya. Aku harus segera mengurangi jumlah mereka, berkata Gajah Mada dalam hati yang melihat Supo Mandagri cukup kewalahan menghadapi beberapa orang tanpa senjata. Berpikir seperti itu terlihat Gajah Mada telah meningkatkan kemampuannya, telah bergerak dengan sangat cepat sekali. Luar biasa tandang Gajah Mada itu, tiga orang lawannya terlihat terpental terkena terjangan kaki dan tangannya. Apa yang dilakukan oleh Gajah Mada tidak luput dari perhatian Ki Randu Alam. Luar biasa anak muda itu, berkata Ki Randu Alam dalam hati sambil terus mengamati jalannya pertempuran. Belum habis ucapan Ki Randu Alam, empat orangnya telah kembali bergelimpangan terkena sapuan terjangan Gajah Mada. Anak muda ini adalah bagianku, berkata Ki Randu Alam sambil berjalan mendekati Gajah Mada. Mendengar perkataan Ki Randu Alam, beberapa orang telah menyingkir dari hadapan Gajah Mada dan langsung berpindah ke arah Supo Mandagri. Akulah yang pantas menghadapimu, anak muda, berkata Ki Randu Alam sambil langsung menerjang lewat tendangan kakinya yang terlihat sangat cepat penuh dengan kekuatan tenaga penuh. Bukan main terkejutnya Gajah Mada menghadapi serangan itu, tidak ada jalan lain selain meningkatkan tataran ilmunya. Aku seperti tidak melihat Ki Randu Alam yang ku kenal beberapa waktu yang lalu, berkata Gajah Mada sambil terus melayani serangan Ki Randu Alam. Sambil bertempur, Gajah Mada menjadi terheran-heran melihat jurus-jurus dasar kanuragan yang dimiliki oleh Ki Randu Alam sangat berbeda sekali gerakannya ketika mereka bertempur di sekitar hutan simpang. Apakah dalam pertempuran beberapa waktu yang lalu itu, dia berpura-pura mengalah, bertanya dalam hati Gajah Mada yang merasakan kemampuan tataran Ki Randu Alam jauh lebih dasyat dari sebelumnya. Akhirnya Gajah Mada tidak sempat berpikir apapun, juga memikirkan keadaan Supo Mandagri. Serangan Ki Randu Alam yang sangat kuat, keras dan sangat cepat itu telah membuat Gajah Mada tidak sempat berpikir apapun selain dengan segala daya dan kemampuannya berusaha keluar dari seragapan dan serangan Ki Randu Alam yang sangat berbahaya. Sedikit saja kelengahan akan berdampak buruk bagi dirinya. Gajah Mada dan Ki Randu Alam telah bertempur layaknya dua naga kanuragan yang telah melambari diri masing-masing dengan tenaga sakti sejatinya. Arna Pertempuran keduanya sudah seperti bekas putaran angin puting beliung menyisakan dibu tanah dan rumput kering yang terhambur berterbangan. Sementara itu Ki Ajar Pelandungan yang berada di luar pertempuran masih berdiri mengamati jalannya pertempuran antara Gajah Mada dan Ki Randu Alam. Sebagai seorang yang pernah dikalahkan oleh Gajah Mada, terlihat Ki Ajar Pelandungan merasa sedikit cemas meragukan Ki Randu Alam dapat melumpuhkan anak muda yang diketahuinya memiliki ilmu kesaktian yang amat tinggi itu. Kita coba lumpuhkan anak muda itu dengan kera kita sendiri, berkata Ki Ajar Pelandungan kepada Kuda Anjampiani. Ternyata Ki Ajar Pelandungan yang punya segudang akal liciknya itu telah berjalan bersama Kuda Anjampiani menuju ke arah Supo Mandagri yang tengah menghadapi lawan-lawannya. Dan dua orang guru dan murid itu telah terjun langsung ikut mengeroyok Supo Mandagri. Kasihan sekali anak muda itu, tanpa senjata menghadapi beberapa orang lawannya yang lengkap bersenjata telah membuatnya begitu kewalahan. Dan Supo Mandagri sudah menjadi bulan-bulanan mereka manakala Ki Ajar Pelandungan dan Kuda Anjampiani ikut mengeroyoknya. Kehadiran Ki Ajar Pelandungan dan Kuda Anjampiani dalam pertempuran Supo Mandagri masih sempat dilihat oleh Gajah Mada. Namun Gajah Mada tidak mampu berbuat apapun karena terikat pertempuran dengan Ki Randu Alam yang dirasakannya semakin gencar dengan serangan pukulan yang bergulung-gulung dipenuhi angin tenaga sakti hawa panas yang dapat membakar kulit tubuhnya. Bukan Gajah Mada bila tidak mampu menghadapi serangan Ki Randu Alam, anak muda putera pendeta Agung Dharma Raya yang telah memiliki bermacam-macam ajian ilmu kesaktian itu telah melambari dirinya dengan tameng ajian yang setara dengan ilmu kekebalan lembu sekilan. Serangan angin pukulan Ki Randu Alam yang panas laksana lahar gunung berapi itu kalis begitu saja di tubuh Gajah Mada, bahkan Gajah Mada masih sempat berbalas serangan tidak kalah dasyatnya, bergulung-gulung bagai badai dingin gunung salju keluar dari angin pukulan dan angin tendangannya yang datang seperti mengejar Ki Randu Alam. Diam-diam Ki Randu Alam mengakui kemampuan ilmu yang dimiliki oleh anak muda itu, hanya dengan ilmu meringankan tubuhnya saja dirinya mampu dapat bergerak menghindari angin serangan Gajah Mada yang dirasakan sungguh sangat dasyat itu. Meski sudah dapat keluar dari terjangan Gajah Mada, tidak luput merasakan kulit tubuhnya seperti tersengat hawa dingin yang sangat menyakitkan. Terkesiap wajah orang yang dipanggil sebagai Ki Randu Alam itu manakala merasakan kulitnya perih. Sebagai seorang yang punya banyak pengalaman bertempur, dirinya mengakui bahwa tataran kekuatan inti sejatinya masih di bawah tataran lawannya. Tapi Ki Randu Alam benar-benar seorang yang tangguh, tidak mudah menyerah dan terus mencari kelengahan lawannya. Pertempuran dua naga Kanuragan itu pun terlihat semakin seru dan sangat menegangkan sekali. Dalam serang dan balas menyerang itu, akhirnya Gajah Mada telah dapat meyakini bahwa Ki Randu Alam selalu menghindari serangannya jauh-jauh, bagi Gajah Mada menjadi sebuah ukuran bahwa angin serangannya telah mampu menembus tataran pertahanan lawan. Aku akan membuat tekanan lebih gencar lagi, berkata Gajah Mada dalam hati sambil bergerak lebih cepat dan dengan kekuatan lebih berlipat-lipat. Gila kekuatan anak muda ini, berkata Ki Randu Alam dalam hati merasakan angin dingin serangan Gajah Mada telah kembali menembus daya pertahannya meski dirinya telah mencoba bergeser lebih jauh lagi. Serangan yang terus-menerus perlahan tapi pasti telah menjadikan tenaga Ki Randu Alam semakin terkuras, semakin menyusut. Namun gelar kemenangan Gajah Mada yang sudah berada di atas angin itu tiba-tiba saja berubah arah. Bergetar tubuh Gajah Mada menahan rasa kemarahannya manakala mendengar suara kiajar pelandungan di pinggir pertempurannya. Menyerahlah, nyawa kawanmu sudah berada di tangan kami, berteriak kiajar pelandungan tertuju ke arah Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada langsung melenting beberapa langkah ke belakang tidak jadi melanjutkan serangannya. Apa arti selembarnya wakawanmu untuk kami? Berkata kembali kiajar pelandungan kepada Gajah Mada yang hanya berdiri mematung tidak tahu apa yang harus dilakukannya melihat sahabatnya berdiri dengan dua lututnya dengan tubuh penuh bercucuran banyak darah. Sementara itu sebuah keris tajam di tangan kuda Anjampiani menempel di kulit leharnya. Jangan hiraukan nyawaku, wahai sahabat. Tumpaslah mereka semuanya, berkata Supo Mandagri dengan suara lantang penuh keberanian. Terlihat Gajah Mada seperti sebuah arca hidup menatap penuh iba wajah sahabatnya itu. Nyawa sahabatmu ini berada di tanganku, berkata kuda Anjampiani dengan senyum penuh kemenangan sambil menarik rambut Supo Mandagri yang sudah tidak berdaya itu. Sementara keris di tangannya semakin melekat di kulit batang leher Supo Mandagri. Mereka mengancamu karena merasa tidak dapat mengalahkanmu, jangan hiraukan selembar nyawaku ini. Bunuh dua orang manusia licik ini untukku agar di kehidupan selanjutnya mereka akan menjadi dua ekor tikus cecurut yang sangat bau, selalu dikejar-kejar orang untuk dibunuh, berkata Supo Mandagri tanpa rasa takut sedikit pun, meski di bawah ancaman keris kuda Anjampiani yang menempel semakin ketat di kulit leharnya. Terlihat Gajah Mada masih terpaku berdiri. Akulah yang paling merasa bersalah bila nyawa anak itu berakhir di sini, akulah yang membawanya, dan aku tidak akan membiarkan dirinya mati muda di tempat ini, berkata Gajah Mada dalam hatinya merasa bersalah bila Supo Mandagri berkorban nyawa di tempat itu. Kupasrahkan diriku kepadamu, wahai Gusti yang maha agung, pemilik kehidupan ini, berkata kembali Gajah Mada membatin memasrahkan dirinya kepada kehendak dan garis langkah hidupnya di hadapan seng penguasa jagad alam raya ini. Membatin seperti itu telah membuat perasaan dan ketenangan di wajah Gajah Mada seperti hidup kembali. Aku menyerah, jangan ambil nyawa sahabatku itu, berkata Gajah Mada dengan wajah tegar. Mendengar keputusan Gajah Mada telah membuat diri kiajar pelandungan merasa berada di atas angin, berharap kirandu alam memuji caranya menaklukan anak muda yang berilmu sangat tinggi itu. Nampaknya bila ada pepatah tua yang mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Rupanya kelicikan hati seng guru telah menular ke dalam diri kuda Anjampiani. Cepat kalian ikat kaki dan tangan orang itu, berkata kuda Anjampiani kepada beberapa orang merasa takut bila Gajah Mada berubah pikiran. Terlihat beberapa orang telah mengikat kuat-kuat tangan dan kaki Gajah Mada, setelah itu giliran Supomandagri yang sudah tidak berdaya penuh luka di sekujur tubuhnya itu ikut diikat kaki dan tangannya. Ikat keduanya di batang pohon randu, berkata kembali kuda Anjampiani kepada beberapa orang. Tanpa mengenal belas kasihan, terlihat Gajah Mada dan Supomandagri diseret dari tengah halaman rumah kirandu alam hingga ke ujung pojok pagar halaman di mana sebuah pohon randu tumbuh besar berdiri di sana berjejer bersama dua buah pohon timbul yang mengapitnya. Kalian akan mati di sini berdua, tanpa makan dan minum di bawah panas matahari dan dinginnya malam, berkata kuda Anjampiani di hadapan Gajah Mada dan Supomandagri yang sudah terikat di batang pohon randu. Terlihat Gajah Mada tidak membalas perkataan kuda Anjampiani, hanya matanya saja memandang dengan sorot pandangan penuh kebencian. Sorot matamu sebentar lagi akan menjadi surut, hingga akhirnya kamu akan mati perlahan-lahan. Akulah orang pertama yang akan mengabarkannya kepada kekasih hatimu itu, gadis yang sangat sombong itu, gadis yang paling bodoh di bumi ini. Dan aku akan merasa gembira melihat wajahnya yang cantik jelita basah dengan air mata penuh kesedihan, berkata kuda Anjampiani kepada Gajah Mada yang tidak akan melupakan penghinaan Andini dalam sebuah peristiwa yang sudah lama berlalu yang terjadi di padepokannya ageng lirip di tuban. Kembali Gajah Mada tidak berkata apapun, dirinya menyadari bahwa anak muda itu hanya ingin mencoba menyiksa batinnya. Melihat Gajah Mada seperti tidak berpengaruh dengan semua perkataannya itu, telah membuat kuda Anjampiani menjadi sangat kesal, hampir-hampir tangannya bergerak untuk ke wajah Gajah Mada demi melampiaskan dendam sakit hatinya kepada anak muda itu yang telah mengalahkan pertarungan cintanya memperebutkan hati seorang wanita, Biksuni Andini. Aku tidak ingin kamu mati dengan cepat, berkata kuda Anjampiani sambil berjalan menjauhi Gajah Mada dan Supo Mandagri diiringi suara tertawanya, suara tawa seorang yang berhati bengis penuh kelicikan. Manakala kuda Anjampiani telah jauh meninggalkan mereka berdua yang terikat berlawanan arah terhalang di sebatang pohon randu, Gajah Mada mendengar suara lirih Supo Mandagri yang ditujukan kepadanya. Ternyata kamu tidak sepenuh hati mengangkat aku sebagai saudaramu, berkata lirih Supo Mandagri. Mendengar perkataan Supo Mandagri telah membuat Gajah Mada mengernyitkan keningnya pertanda tidak mengerti kemana arah pembicaraan sahabatnya itu. Apa maksudmu berkata demikian, bertanya Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Hampir seluruh rahasiaku sudah kuceritakan kepadamu, sementara kamu sendiri masih menyimpan banyak rahasia kepadaku, berkata Supo Mandagri dari balik batang pohon. Rahasia apa yang kusembunyikan darimu, bertanya kembali Gajah Mada. Tadi ku dengar sendiri dari anak muda itu bahwa ternyata kamu punya seorang kekasih, berkata Supo Mandagri kepada Gajah Mada, layakkah diriku kamu anggap sebagai seorang saudara bila masih ada sesuatu yang kamu sembunyikan, berkata kembali Supo Mandagri. Mendengar perkataan Supo Mandagri telah membuat Gajah Mada tersenyum sendirian. Pada saatnya aku akan bercerita kepadamu, berkata Gajah Mada sambil tersenyum dan berpikir bahwa luka pada diri sahabatnya itu tidak membahayakan dirinya, buktinya masih dapat berkata dan berpikir tentang apa yang dikatakan oleh Kuda Anjampiani. Kapan saatnya, sebentar lagi aku akan mati, berkata Supo Mandagri seperti tengah mengancam. Kamu tidak akan mati hari ini, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Mengapa kamu dapat memastikan aku tidak akan mati hari ini, bertanya Supo Mandagri. Bukankah kamu pernah berkata kepadaku, bahwa kamu tidak ingin mati sebelum dapat berkarya membuat sebuah keris pusaka senilai keris Nagasasra, berkata Gajah Mada. Kamu benar, masih banyak yang inginku pelajari dari Empunambi, cucunda Empu Barada itu, berkata Supo Mandagri. Nampaknya setelah berkata, Supo Mandagri asik sekali dengan lamunan dan bayangan pikirannya sendiri. Suasana di pojok halaman rumah Kirandu Alam seketika menjadi hening, tidak ada perkataan apapun dari Supo Mandagri. Terlihat Gajah Mada mengernyitkan keningnya, merasa khawatir terjadi sesuatu pada diri Supo Mandagri yang lama terdiam. Supo Mandagri, katakan bagaimana dengan lukamu, bertanya Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Luka di beberapa tubuhku sudah mulai mengering, tapi aku belum merasa yakin apakah aku masih dapat berjalan sendiri, berkata Supo Mandagri menjawab pertanyaan Gajah Mada. Sementara itu cakrawala langit senja sudah mulai semakin redup menatap seng suria yang bersembunyi dan mengintip di ujung barat bumi. Malam semakin memisu, sepi dan hening. Di pojok halaman rumah Kirandu Alam, dua orang. Tawanan masih terikat di sebatang pohon Randu. Tanpa penerangan apapun mereka berdua diperlakukan seperti layaknya dua binatang buruan. Supo Mandagri, bagaimana keadaanmu saat ini, berbisik Gajah Mada kepada sahabatnya itu. Sekujur tubuhku masih terasa ngilu dan perih, menjawab Supo Mandagri dengan suara berbisik pula. Di saat kentongan darah muluk terdengar, kita akan pergi melarikan diri, berbisik kembali Gajah Mada kepada sahabatnya itu. Supo Mandagri tidak berkata apapun, sebagai seorang yang sudah mengenal siapa Gajah Mada, dirinya sangat percaya bahwa sahabatnya itu pasti dapat dengan mudah melepaskan diri dari tali ikatan apapun. Sebagaimana yang diakini oleh Supo Mandagri, memang tidak ada kesulitan apapun bagi Gajah Mada untuk melepaskan diri. Namun nampaknya anak muda itu tengah mencari waktu yang tepat, yaitu di saat wayah tengah malam di mana tidak seorang pun akan menyadari bahwa tawanan mereka telah pergi jauh. Demikianlah, mana kala terdengar sayup-sayup suara kentongan nada darah muluk terdengar jauh dari beberapa padukuhan terdekat, Gajah Mada kembali berbisik kepada Supo Mandagri untuk bersiap-siap diri. Tali pengikat mereka memang sangat kuat sekali, berasal dari bahan kulit rotan yang dirangkap. Namun bagi seorang seperti Gajah Mada yang punya kesaktian ilmu sangat tinggi bukan sebuah hal yang sangat sulit, rantai wajah sekalipun pasti dapat dilepaskannya oleh anak muda itu yang mempunyai tenaga 20 kali lipat kekuatan seekor banteng jantan yang sangat besar. Namun baru saja Gajah Mada bermaksud untuk menghentakan tali yang mengikat tangannya, tiba-tiba saja pendengarannya yang amat peka dan terlatih itu telah mendengar suara langkah kaki yang tengah mendekati pojok di dinding pagar halaman Kirandu Alam. Ada orang datang mendekat, berbisik Gajah Mada kepada Supo Mandagri yang telah mengurungkan keinginannya memutuskan tali ikatan mereka. Mendengar perkataan Gajah Mada telah membuat diri Supo Mandagri berdebar-debar, pikirannya berusaha merabar-rabar siapa gerangan orang di balik dinding itu yang tengah mendekati mereka. Yang pasti bukan orangnya Kirandu Alam, berkata Supo Mandagri dalam hati. Ternyata pikiran Gajah Mada sejalan dengan pikiran Supo Mandagri, merasa yakin bahwa orang yang semakin mendekati dinding pojok halaman itu pastinya bukan orangnya Kirandu Alam. Terlihat Gajah Mada menarik nafasnya dalam-dalam mana kalah matanya melihat seorang di kegelapan malam itu telah hinggap di atas dinding pagar halaman Kirandu Alam. Tatapan Matu Gajah Mada seperti terus melekat kepada orang yang tengah mengendap di atas dinding pagar halaman Kirandu Alam. Sementara itu seluruh kekuatan tenaga sakti sejatinya telah disalurkan di kedua tangannya agar setiap saat dapat dihentakan memutuskan tali temali yang mengikat tangan dan tubuhnya. Namun Gajah Mada tidak melakukan apapun. Manakala orang itu telah melompat dan berdiri dengan tatapan mata penuh persahabatan. Kita bertemu lagi, wahai orang muda, berkata orang itu dengan suara perlahan. Terbelalak Matu Gajah Mada seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku bukan Kirandu Alam yang kamu temui tadi siang, berkata orang itu seperti dapat membaca arah pikiran Gajah Mada. Ternyata Gajah Mada memang melihat wajah orang itu sangat mirip sekali dengan Kirandu Alam yang ditemuinya tadi siang. Namun sikap dan perlakuannya sangat berbeda sekali di mana orang yang ditemui Gajah Mada saat itu terlihat sangat bersahabat. Belum lepas rasa heran di dalam diri Gajah Mada, orang itu sudah mengeluarkan sangkur pendeknya. Aku tahu kamu dapat melepaskan diri sendiri, tapi biarlah sangkur pendek tuaku yang akan memutuskan tali temali ini, berkata orang itu sambil memutuskan tali temali yang tubuh dan tangan Gajah Mada dan Supo Mandagri. Apakah aku berhadapan dengan Ki Arya Wiraraja, berkata Gajah Mada kepada orang itu. Nampaknya kawanmu ini harus dibantu berjalan, mari kita keluar dari tempat ini, berkata orang itu tanpa menghiraukan pertanyaan Gajah Mada langsung melompat dan mengendap di atas dinding pagar sambil memberi tanda kepada Gajah Mada untuk mengikutinya. Lu kamu sangat parah, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri yang dilihatnya tidak mampu berdiri dan langsung memanggulnya. Melihat Gajah Mada telah memanggul sahabatnya itu, orang itu pun sudah bergerak turun melompat tanpa suara dan merapat di dinding pagar bagian luar seperti bersatu dengan kegelapan malam. Nampaknya Gajah Mada tahu apa yang diinginkan orang itu telah langsung mengikutinya melompati pagar sambil memanggul tubuh Supo Mandagri. Sebagaimana orang itu, terlihat Gajah Mada juga merapat di dinding luar halaman seperti menyatu tersamar di kegelapan malam. Manakala meyakini tidak seorang pun melihat keberadaan mereka, terlihat orang itu telah melesat berlari di kegelapan malam. Di kegelapan malam mereka terus berlari keluar dari kademangan Randu Agung. Entah mengapa Gajah Mada begitu percaya dengan orang itu dan terus mengiringinya berlari di belakangnya. Arah langkah kaki orang itu ternyata menuju hutan Randu Agung. Sambil memanggul tubuh Supo Mandagri, terlihat Gajah Mada bersama orang itu telah memasuki hutan Randu Agung. Hari saat itu masih di ujung malam, terlihat mereka seperti tenggelam hilang di kegelapan hutan Randu Agung yang lebat. Gajah Mada memuji penglihatan orang itu yang nampaknya sudah terbiasa keluar masuk hutan Randu Agung di waktu malam. Dan mereka terus masuk ke hutan Randu Agung lebih dalam lagi. Hingga akhirnya orang itu terlihat berhenti di sebuah tempat. Disinilah tempat tinggalku selama ini, berkata orang itu sambil menunjuk ke arah atas sebuah pepohonan yang sangat amat besar dan sangat lebat. Tanpa berkata apapun orang itu dengan sangat ringan sekali telah mengayunkan kakinya melompat tinggi hingga di sebuah cabang pohon dan terus melompat lagi dari satu cabang pohon ke cabang lainnya. Terlihat sambil memanggul tubuh Supomandagri, Gajah Mada mengikuti orang itu hingga dari satu cabang pohon ke cabang lainnya. Letakkan tubuh kawanmu di sini, berkata orang itu kepada Gajah Mada di sebuah batang pohon yang cukup besar di mana telah disusun beberapa batang kayu menjadi sebuah lantai panggung yang sangat kokoh. Rumah pohon, begitulah yang dipikirkan oleh Gajah Mada sebagai tempat tinggal orang itu, di ketinggian pohon besar yang tidak terlihat oleh siapapun yang lewat di bawah sana. Jagalah kawanmu, aku akan mencarikannya beberapa tanaman obat pengering luka di sekitar hutan ini, berkata orang itu kepada Gajah Mada yang langsung bergerak cepat seperti melayang terbang turun ke bawah. Di keremangan malam orang itu seperti telah menghilang di telan bumi. Hari yang sangat aneh, kita melihat dua orang yang sama, berkata Gajah Mada kepada Supomandagri yang terlihat mencoba duduk di atas lantai kayu rumah pohon itu. Yang pasti kita tidak tengah bermimpi, berkata Supomandagri sambil melihat berkeliling di antara cabang dan ranting pohon. Lengking dan pekek suara burung dan binatang hutan telah menandai suasana pagi di hutan Randu Agung. Orang itu telah datang kembali, berkata Gajah Mada kepada Supomandagri manakala melihat seseorang berada di bawah mereka. Madu bunga Randu ini sangat baik untuk menyembuhkan luka, berkata orang itu sambil menyerahkan sebuah bubu bambu kepada Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada segera membuka bubu itu yang berisi madu bunga Randu dan langsung membaluri ke semua luka di tubuh Supomandagri. Sementara itu Seng Surya sudah mulai menerangi hutan Randu Agung lewat celah-celah daun dan ranting pohon. Supomandagri dan Gajah Mada sudah dapat melihat dengan jelas wajah orang yang telah mengajaknya ke rumah pohon di hutan Randu Agung itu. Seseorang yang memang sangat mirip dengan Kirandu Alam, seseorang yang terlihat sudah sangat tua, namun masih sangat kekar dan kokoh untuk ukuran seusianya. Aku akan bercerita kepada kalian, berkata orang tua itu seperti dapat membaca isi hati dan pikiran dua orang anak muda di hadapannya. Terlihat orang tua itu sambil bersela di atas lantai kayu rumah pohon bercerita tentang dirinya. Aku lahir di dunia ini tidak sendiri, tapi punya. Seorang saudara adik kembar, berkata orang tua mengawali ceritanya. Namaku Banyak Wadi, sementara saudara kembarku bernama Banyak Ara, berkata kembali orang itu yang mengaku bernama Banyak Wadi. Saudara kembarku itu sejak muda banyak berguru di berbagai tempat, Sementara masa muda ku telah kuabdikan sebagai seorang prajurit pengawal di Istana Singasari, berkata kembali Ki Banyak Wadi kepada Supo Mandagri dan Gajah Mada. Pantas Kirandu Alam yang kutemui kemarin sepertinya tidak mengenalku, apakah dia saudara kembar Ki Banyak Wadi, bertanya Gajah Mada kepada Ki Banyak Wadi. Benar, dialah saudara kembarku yang bernama Ki Banyak Ara, berkata Ki Banyak Wadi membenarkan perkataan Gajah Mada. Terlihat Ki Banyak Wadi menarik nafas dalam-dalam seperti tengah mengumpulkan kembali beberapa cerita masa lalunya. Ketika aku pindah ke Sunginap, saudara kembarku itu juga telah pergi merantau entah kemana hingga akhirnya aku mendapat berita bahwa dirinya telah menjadi seorang kepala bajak laut yang sangat ditakuti di sekitar perairan Bali Dwi Pa, berkata Ki Banyak Wadi bercerita tentang saudara kembarnya itu. Kembali terlihat orang tua itu menarik nafas dalam-dalam seperti tengah mengumpulkan kembali beberapa cerita masa lalunya. Supo Mandagri dan Gajah Mada telah melihat perubahan raut wajah orang tua itu yang seperti tengah menahan kepedihan dan rasa duka yang sangat berat. Ketika putraku Ranggalawe tewas terbunuh, aku seperti kehilangan seluruh hidupku. Yang ada pada saat itu adalah keinginan untuk membalas rasa sakit hatiku kepada kerajaan Majapahit. Di saat suasana hati yang penuh dendam itulah saudara kembarku datang kepadaku menawarkan dirinya beserta seluruh anak buahnya para bajak laut untuk menggempur secara langsung kerajaan Majapahit. Namun aku tidak sependapat dengannya, ku katakan kepadanya bahwa belum saatnya menggempur Majapahit saat itu, kita harus membangun sebuah kekuatan baru. Nampaknya saudaraku itu menyetujui. Mulailah kami membangun sebuah kekuatan baru di timur Jawa Dwipa ini dengan menguasai jalur perdagangannya. Kami membagi tugas, aku membangun jalur perdagangan, sementara dirinya yang sangat paham dan menguasai perairan laut membantu dalam hal keamanannya dengan memberikan penekanan kepada para pedagang agar hanya berdagang kepadaku, tidak kepada siapapun. Demikianlah, dalam waktu yang tidak terlalu lama kami benar-benar telah menguasai jalur perdagangan di timur Jawa Dwipa ini. Sampai-sampai kebesaran namaku diartikan sebagai penguasa tunggal di timur Jawa Dwipa ini, bercerita cukup panjang kibanyak wadi, berhenti sebentar sambil menarik nafas panjang beberapa kali. Suasana di atas rumah pohon itu sejenak seperti hening, terlihat Gajah Mada dan Supo Mandagri seperti tengah menunggu orang tua itu melanjutkan ceritanya. Anak muda, kamu masih ingat pertempuran kita di sekitar kademangan simpang itu, bertanya kibanyak wadi kepada Gajah Mada. Aku masih mengingatnya, berkata Gajah Mada sambil menganggukan kepalanya tidak tahu kemana. Arah pembicaraan orang tua itu dengan bertanya tentang pertemuan mereka. Kesaktianmu sungguh amat tinggi, kekalahan diriku oleh orang muda sepertimu telah menyadarkan diriku bahwa telah tumbuh bibit-bibit baru para ksatria Majapahit yang akan menjaga wahyu Kraton di bumi Majapahit ini untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya aku tersadar untuk melupakan segala dendamku, menghabiskan sisa hari tuaku tanpa dendam apapun, berkata kibanyak wadi berhenti sebentar sambil matanya seperti menerawang jauh menembus dedaunan dan pepatnya tumbuhan yang menutupi hutan randu agung itu. Perlahan aku memang telah melupakan rasa sakit hatiku atas kematian puteraku, Ranggalawi. Perlahan juga aku sudah dapat menikmati hari-hari tuaku tanpa sebuah dendam. Namun pada saat itu ada sebuah kekhawatiran bahwa saudara kembarku akan terus mengungkit rencana kami semula, meruntuhkan kerajaan Majapahit. Hingga akhirnya yang khawatirkan itu datang juga, berkata sampai di situ terlihat kibanyak wadi terdiam sesaat. Gajah Mada dan Supo Mandagri seperti membiarkan orang tua itu menghentikan ceritanya, meski dalam hati kedua anak muda itu seperti tidak sabaran mendengar cerita lanjutannya. Terlihat kibanyak wadi tersenyum menatap wajah kedua anak muda dihadapannya itu. Sementara itu di benak Gajah Mada sudah tidak menyaksikan lagi bahwa dihadapannya itu adalah kibanyak wadi yang sebenarnya, yang juga pernah menjadi seorang adipati di daerah Sunginep. Terakhir, orang tua ini lebih dikenal sebagai Kirandu Alam, seorang yang sangat berpengaruh kuat di timur Jawa Dwipa. Sampai saat ini hanya kalian berdua yang mengetahui bahwa aku mempunyai seorang saudara kembar, berkata kibanyak wadi kepada Supo Mandagri dan Gajah Mada. Bagaimana dengan kiajar pelandungan dan kuda Anjampiani, bertanya Gajah Mada. Cucuku dan gurunya itu juga tidak mengetahuinya, berkata kibanyak wadi kepada Gajah Mada. Memang kulihat tidak ada perbedaan sedikit pun dengan kibanyak wadi, hanya gerak jurusnya yang kutahu berasal dari garis perguruan yang berbeda, berkata Gajah Mada mengingat kembali pertempuran dirinya dengan saudara kembar kibanyak wadi kemarin hari. Kamu benar, garis kanuragan kami dari perguruan yang berbeda. Kuakui bahwa seorang diri aku tidak akan mampu menghadapinya, berkata kibanyak wadi. Kibanyak wadi belum bercerita mengapa sampai menetap dan bersembunyi di tengah hutan ini, bertanya Gajah Mada kepada kibanyak wadi. Terlihat kibanyak wadi tidak langsung menjawab, sekilas terlihat retan giginya sedikit terbuka sebagai gambaran sebuah senyum yang dipaksakan, sebuah senyum yang menggambarkan kekecutan dan kepahitan hidupnya. Pada suatu malam, tanpa diketahui oleh siapapun saudaraku itu datang menemuiku mengabarkan bahwa dirinya dan para anak buahnya telah siap untuk Menyerang dan merebut kadipatan belambangan. Bukan main marahnya saudaraku itu manakala ku katakan bahwa aku sudah tidak berminat lagi bermusuhan dengan kerajaan Majapahit, berceritaki banyak wadi tentang saudara kembarnya itu. Kita hanya tinggal beberapa langkah lagi, berkata saudaraku tidak menerima keputusanku itu, karena aku tetap kukuh melupakan semua dendamku, maka pada puncaknya saudara kembarku itu telah mengancam akan membunuh cucuku, kudaan Jampiani. Maka dengan sangat terpaksa sekali aku memilih keluar dari rumahku sendiri dan membiarkan saudara kembarku itu menjadi diriku tanpa seorangpun yang mencurigainya untuk melaksanakan rencana kami semula, menghancurkan kerajaan Majapahit, berkata kibanyak wadi sambil menarik nafas panjang mengakhiri ceritanya. Mendengar penuturan dari orang tua itu, terbit sebuah rasa iba di dalam hati gajah mada, membayangkan seorang adipati yang dipuja dan dilayani oleh begitu banyak orang, tiba-tiba saja harus menjalani kehidupan sendiri hidup di tengah belantara hutan randu agung yang sangat luas itu. Ternyata kesederhanaan hidup di hutan ini telah membuat aku semakin mengenal arti kehidupan yang sebenarnya, ku dapatkan makna kebahagiaan sejati sebagai seorang yang bebas merdeka, bebas dari sakitnya dendam dan hasrat yang tak pernah terdahagakan ini, berkata kibanyak wadi. Melihat tatapan pandangan matu kibanyak wadi yang bercahaya itu telah membuat gajah mada tidak meragukan lagi penuturan semua ceritanya. Bagaimana dengan lukamu, wahai sahabat muda? Berkata kibanyak wadi sambil mengalihkan pandangannya ke arah Supo Mandagri. Berkat obat yang kibanyak wadi berikan, aku tidak merasakan perih lagi, berkata Supo Mandagri. Beristirahatlah kalian di sini untuk sementara waktu, berkata kibanyak wadi kepada kedua anak muda itu. Melihat ketulusan hati kibanyak wadi telah menumbuhkan rasa percaya gajah mada kepada orang tua itu, dan dengan terbuka gajah mada telah bercerita dengan singkat kehadiran para prajurit Majapahit di timur Jawa Dwi Pak itu. Kalian telah memiliki seorang raja yang sangat tahu apa yang seharusnya dilakukan, berkata kibanyak wadi setelah mendengar penuturan dari gajah mada. Banyak cerita tentang kemenangan Majapahit yang bersumber dari siasat ulung seorang Adipati Sunginep. Sudilah kiranya kibanyak wadi memberikan saran yang terbaik menghadapi kekuatan di timur Jawa Dwi Pak ini, berkata gajah mada kepada kibanyak wadi. Terlihat kibanyak wadi tersenyum mendengar perkataan gajah mada itu. Apakah kamu tidak bercuriga bahwa aku akan menggelincirkan dirimu, karena yang kamu hadapi adalah saudara kembarku sendiri, seseorang yang sederah denganku, berkata kibanyak wadi dengan wajah penuh kesungguhan hati. Aku percaya bahwa kibanyak wadi masih mengingat cita-cita adiluhur kerajaan Raja Erlangga yang menjadi cikal bakal tumpuan kerajaan Majapahit ini berdiri, di mana kibanyak wadi menjadi salah satu ksatria penjaganya yang sangat setia, berkata gajah mada kepada kibanyak wadi. Perkataanmu sungguh telah mengingatkanku atas sumpah suci yang pernah kukatakan di hadapan Raja Anusapati bahwa aku akan terus setia kepada cita-cita leluhur para putra Raja Kainarok. Kematian putraku telah mengaburkan sumpah suciku itu. Dan hari ini aku seperti hidup kembali, hidup untuk menjalani sebuah hamanat suci menjaga para putra Kainarok, berkata kibanyak wadi dengan wajah penuh semangat di hadapan gajah mada dan supomandagri. Ayah angkatku Mahesa Amping dan Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah mengangkat Ranggalawe sebagai saudaranya, atas kasih persaudaraan itulah Baginda Raja Sanggrama telah menganugerahi Siralawe sebagai seorang adipati di tanah tuban, berkata gajah mada kepada kibanyak wadi. Terlihat kibanyak wadi terdiam, pandangan matanya dialihkan jauh menembus batang, daun dan ranting pepohonan, menembus pekatnya hutan Randu Agung, menembus kejernihan macah hatinya. Sementara itu hari telah berada di ujung senja, pekik suara binatang hutan perlahan menghilang, sepi. Sepi pekat gelap malam telah lama menyelimuti hutan Randu Agung bersama kepungan suara jangkrik malam seperti menambah suasana terasa menjadi begitu teramat sunyi. Di kegelapan rumah sepohon itu, gajah mada dan supomandagri sudah mulai dapat membiasakan diri melihat di kegelapan malam hutan Randu Agung. Kekuatan pasukan kibanyak arah bukan di Lamajang, namun saat ini telah dipusatkan di sebuah hutan sekitar Kadipaten Belambangan, berkata kibanyak wadi menyampaikan beberapa rahasia kekuatan pasukan saudara kemarnya itu. Berapa besar kekuatan mereka saat ini, bertanya gajah mada kepada kibanyak wadi. Kabarnya saudaraku itu telah dapat menghimpun sekitar enam ratus orang di mana rencana pertamanya adalah untuk melumpuhkan pasukan di Kadipaten Belambangan, berkata kibanyak wadi menjawab pertanyaan dari gajah mada. Nampaknya kami harus meminta bantuan pasukan Kadipaten Belambangan dan Kadipaten Lamajang, prajurit dari Majapahit hanya ada sekitar 300 orang yang saat ini terpecah di tiga tempat berbeda, di Pasuruan, Belambangan dan Banyuwangi, berkata gajah mada kepada kibanyak wadi menyampaikan kekuatan pasukan Majapahit saat itu. Para pasukan di hutan tarik sangat sedikit pada saat itu, namun mereka mampu membuat susah kerajaan ke diri, berkata kibanyak wadi yang masih dapat dilihat senyumnya oleh gajah mada yang sudah membiasakan dirinya melihat di kepekatan malam itu. Maksud kibanyak wadi, bertanya gajah mada meminta penjelasan. Jumlah bukan salah satu kunci sebuah kemenangan, berkata kibanyak wadi. Maksud kibanyak wadi, bertanya kembali gajah mada meminta penjelasan kepada kibanyak wadi. Membunuh seekor ular harus mencari di mana kepalanya, berkata kibanyak wadi. Aku sudah mulai dapat mengerti, apakah itu artinya bahwa kita tidak perlu menurunkan pasukan gabungan untuk menghantam mereka, yang harus kita lakukan adalah melumpuhkan kibanyak arah di kediamannya dekademangan Randu Agung, berkata gajah mada mencoba membaca jalan pikiran dari kibanyak wadi itu. Kamu memang cukup cerdas, itulah yang aku maksudkan, berkata kibanyak wadi penuh kegembiraan hati seperti seorang bocah kecil menemukan sebuah permainan baru. Aku melihat ada beberapa orang yang cukup mumpuni selain kibanyak arah di kediamannya, berkata gajah mada kepada kibanyak wadi. Di sana ada kibajar pelandungan, kibagak pati dan seorang pendeta berahmana bernama kibajati wangi. Orang yang terakhir ku sebut itu yang harus kamu sikapi dengan hati-hati, karena tataran ilmunya berada dua-tiga tingkat di atas kibanyak arah, berkata kibanyak wadi. Sepi pekat gelap malam masih menyelimuti hutan Randu Agung. Di antara suara panjang jangkrik malam, terkadang terdengar suara lolongan serigala jantan yang mungkin tengah tersisih dari kawanan mereka berharap seekor serigala betina yang birahi mendengar lolongan panjangnya. Suara lolongan serigala jantan itu terdengar beberapa kali telah menghentikan pembicaraan mereka bertiga yang masih terjaga di rumah pohon hutan Randu Alam di malam itu. Berapa penjaga di rumah kediaman kibanyak arah saat ini, bertanya gajah mada kepada kibanyak wadi mana kalah suara lolongan serigala jantan sudah tidak terdengar lagi. Ada sekitar 25 orang, mereka adalah para bajak laut yang selalu berada bersama kibanyak arah, berkata kibanyak wadi. Namun pembicaraan mereka kembali terhenti mana kalah di bawah mereka terdengar suara ouman dua tiga ekor harimau di bawah mereka, mungkin tengah memperebutkan seekor mangsa buruan mereka. Sebentar lagi pasti ada suara si mbah belang yang akan mengusir mereka, berkata kibanyak wadi yang seperti sudah sangat hapal dengan kehidupan malam di kedalaman hutan Randu Alam itu. Seperti yang dikatakan oleh kibanyak wadi, tidak lama berselang mereka bertiga memang telah mendengar suara ouman harimau yang lebih keras memecahkan kesunyian malam, suara ouman itu nampaknya lebih keras dari suara sebelumnya. Itulah suara si mbah belang, nampaknya hari sudah jauh malam untuk mencari ganjalan perut harimau tua yang tengah kelaparan itu, berkata kibanyak wadi. Mendengar perkataan kibanyak wadi, telah menyadarkan Supo Mandagri bahwa hari memang telah larut malam. Terlihat keduanya perlahan meluruskan badan mereka, sementara itu kibanyak wadi terlihat bergeser merebahkan punggungnya bersandar di sebuah batang pohon. Supo Mandagri yang sudah tidak merasakan perilukannya terlihat dalam waktu yang sangat singkat sudah langsung tertidur nyenyak. Di keremangan malam gajah mada masih melihat kibanyak wadi tetap duduk bersandar di sebuah batang pohon dengan metu yang telah terpejam. Kasihan orang tua ini, berkata gajah mada dalam hati sambil memandang kibanyak wadi membayangkan kehidupan hari-harinya di kedalaman hutan randu agung itu. Membayangkan seorang yang sangat terhormat penuh dengan gelimang harta benda harus tersinkirkan dan terdampar di suasana kehidupan yang serba kurang memadai itu. Di alam terbuka di kedalaman hutan randu agung tanpa seorang yang membantu dan melayaninya. Sementara itu terdengar suara burung hantu memecahkan suasana malam, suara itu pun kembali terdengar semakin menjauh di ujung tepi sepi malam. Masih di pedalaman hutan randu agung yang lebat, warna malam, suara malam dan udara dingin malam perlahan pudar berganti suara dan nuansa pagi. Matahari pagi sudah dapat terlihat menembus celah-celah daun dan ranting di hutan randu alam. Namun kehangatan sinar matahari itu tidak mampu menembusi beberapa permukaan tanah dan batang pohon yang terlihat lembab dan berjamur. Selamat jalan anak-anak muda, aku tidak dapat membantu kalian sepenuhnya, pada saatnya aku hanya akan menyingkirkan cucuku kuda Anjampiani ke tempat yang jauh dari pertempuran kalian, berkata Ki Banyakwadi di pagi itu melepas kepergian Gajah Mada dan Supo Mandagri. Sampai bertemu lagi Ki Banyakwadi, terima kasih untuk semua keterangannya, berkata Gajah Mada kepada Ki Banyakwadi menyampaikan ucapan perpisahan. Semoga Gusti yang Maha Agung berkenan memberi panjang usiaku ini, sehingga masih dapat melihat. Maja pahit terus berkembang, gemari pahloh jinawi, murah sandang murah papan, berkata kembaliki Banyakwadi sambil melamaikan tangannya mengantar kedua anak muda itu yang telah mulai melangkah meninggalkan dirinya. Demikianlah, di pagi itu terlihat Gajah Mada dan Supo Mandagri tengah berjalan di tengah hutan randu alam yang cukup lebat itu. Hingga akhirnya manakala matahari terlihat sudah menggelantung di pertengahan garis langit Cakrawala pagi, terlihat Gajah Mada dan Supo Mandagri tengah berjalan di sebuah padang ilalang yang cukup luas berbatasan dengan hutan randu agung. Kita berjalan melingkar menghindari kademangan randu agung, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Nampaknya Gajah Mada memilih jalan melingkar menghindari kademangan randu agung, khawatir mereka akan bertemu dengan orang-orangnya kibanyak arah. Setelah berjalan melingkar cukup jauh, akhirnya mereka telah memasuki sebuah jalan tanah yang cukup keras. Apakah kita akan ke Kadipaten Lamajang? bertanya Supo Mandagri kepada Gajah Mada yang sudah cukup mengenal arah dan jalan di sekitar Lamajang itu. Kita memang akan singgah di kediaman Adipati Menekoncar, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Di perjalanan mereka kadang bersisipan dengan beberapa pedagang dengan gerobak dagangannya. Nampaknya besok adalah hari pasaran di Lamajang sehingga banyak para pedagang yang datang dari tempat-tempat yang cukup jauh, mencoba mengadu peruntungan mereka di beberapa pasar kademangan. Saat itu matahari terlihat sudah mulai merayap turun dari puncaknya mana kala langkah Gajah Mada dan Supo Mandagri telah mulai memasuki wilayah Kadipaten Lamajang. Hamparan persawahan terlihat sejauh mata memandang berujung di tiga deretan pegunungan Memiru, itulah tiga deretan pegunungan tempat para dewa yang dipuja bersemayam, deretan pegunungan Tengger, Bromo dan Semeru. Sewaktu kecil aku tidak seperti mereka, berkata Supo Mandagri sambil menunjuk ke arah dua anak lelaki yang ikut membantu ibunya membersihkan rumput-rumput liar di persawahan mereka. Seumur mereka aku sibuk membantu ayahmu di perapian menempah besi, berkata kembali Supo Mandagri sambil melihat beberapa anak kecil lain tengah berlari di antara galangan sawah. Sebuah bumi yang damai, berkata Gajah Mada ikut menikmati suasana di sekitar mereka di mana hamparan sawah seperti sebuah lautan hijau yang luas mengelilingi beberapa padukuhan yang tersebar seperti pecahan pulau-pulau kecil. Akhirnya, langkah kaki kedua anak muda itu telah memasuki sebuah pemukiman penduduk yang semakin ke dalam semakin ramai dipenuhi deretan rumah-rumah kayu yang tertata rapi. Mereka berdua telah memasuki pusat wilayah Kadipaten Lamajang. Sebuah istana yang sangat asli dan teduh, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri mana kala langkah. Kaki mereka telah mendekati sebuah bangunan yang dikelilingi pagar batu menghadap tanah lapang yang cukup luas di mana tumbuh di tengahnya dua buah pohon beringin yang sudah cukup tua menedui sekitarnya. Pintu gerbang utamanya sendiri berada di samping bangunan itu yang menghadap ke arah timur laut. Selamat datang di Istana Kadipaten Lamajang, berkata seorang prajurit Majapahit kepada Gajah Mada dan Supo Mandagri. Ternyata prajurit itu adalah salah seorang dari beberapa prajurit Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada yang sengaja ditanam di Istana Kadipaten Lamajang. Terlihat prajurit Majapahit itu menemui salah seorang prajurit pengawal Kadipaten di Gardu Jaga. Dan sebentar kemudian prajurit Majapahit itu bersama seorang prajurit pengawal Kadipaten telah datang kembali mendekati Gajah Mada. Terlihat prajurit pengawal Kadipaten itu memandang Gajah Mada dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Aku juga seorang prajurit seperti dirimu, berkata Gajah Mada kepada prajurit itu dengan penuh senyum ramah menyadari bahwa saat itu dirinya memang tidak memakai pertanda apapun sebagai layaknya seorang prajurit, hanya berpakaian sebagaimana orang kebanyakan, bahkan sudah terlihat sangat lusuh. Mendengar perkataan Gajah Mada telah membuat prajurit itu tersenyum malu. Kepada prajurit pengawal Kadipaten itu Gajah Mada mengutarakan maksudnya datang ke istana Kadipaten itu untuk menghadap Adipati Menak Koncar, tentunya. Dengan bahasa yang santun tidak menunjukkan ketinggian pangkatnya sebagai seorang perwira tinggi prajurit Majapahit. Nampaknya prajurit pengawal Kadipaten itu merasa terkesan dengan tutur kata Gajah Mada yang santun itu, diam-diam sudah merasa jatuh hati bersimpati kepadanya. Tunggulah di sini, hamba akan menyampaikan kedatangan tuan kepada Adipati Menak Koncar, berkata prajurit pengawal Kadipaten itu kepada Gajah Mada. Terlihat prajurit pengawal Kadipaten itu telah melangkahkan kakinya menuju arah pendapa agung Kadipaten Lamajang. Gajah Mada dan Supo Mandagri nampaknya tidak harus lama menunggu di depan Gardu Jaga, karena tidak lama berselang prajurit pengawal Kadipaten itu terlihat telah datang berjalan mendekati mereka. Adipati Menak Koncar sangat senang sekali mendengar kedatangan tuan, juga seorang tamu yang saat ini bersamanya, berkata prajurit pengawal Kadipaten itu kepada Gajah Mada. Adipati Menak Koncar sedang bersama seorang tamu, bertanya Gajah Mada kepada prajurit itu. Tamu itu juga baru saja datang, hanya berselisih sepenginangan dengan tuan, berkata prajurit itu kepada Gajah Mada. Apakah kamu mengetahui dari mana berasal tamu Adipati Menak Koncar itu, bertanya Gajah Mada kepada prajurit itu merasa ingin tahu siapa tamu yang bersama Adipati Menak Koncar di pendapa agung itu. Sewaktu datang melapor di Gardu Jaga ini, mengatakan saudara ipar dari Adipati Menak Koncar dan berasal dari sebuah tempat yang cukup jauh di Balidwipa, berkata prajurit itu kepada Gajah Mada. Mari kuantar tuan ke pendapa agung agar dapat segera bertemu dengan Adipati Menak Koncar bersama tamunya itu yang nampaknya sangat senang sekali mendengar kedatangan tuan di istana Kadipaten ini, berkata kembali prajurit pengawal Kadipaten itu kepada Gajah Mada. Dan pikiran Gajah Mada memang telah dipenuhi begitu banyak pertanyaan, siapa gerangan tamu Adipati Menak Koncar yang telah mengenalnya itu. Masih dengan pikiran yang belum terjawab, terlihat dirinya dan Supo Mandagri telah mengikuti di belakang langkah kaki prajurit pengawal Kadipaten itu yang membawa mereka berdua menuju pendapa agung istana Kadipaten Lamajang. Kakang Putu Risang, berkata Gajah Mada dalam hati sambil terus mengikuti langkah kaki prajurit pengawal itu. Siapa lagi adik ipar dari Adipati Menak Koncar selain Kakang Putu Risang yang berasal dari Balidwipa, berkata kembali Gajah Mada dalam hati seperti tidak sabaran ingin berlari berjalan mendahului prajurit pengawal Kadipaten itu. Sementara itu Supo Mandagri yang tidak mengetahui apa yang tengah dipikirkan oleh sahabatnya itu terus mengiringinya berjalan di sampingnya. Ternyata dugaan Gajah Mada adalah benar, manakala telah mendekati panggung pendapa agung istana Kadipaten Lamajang, di antara celah-celah pagar pendapa agung dilihatnya Adipati Menak Koncar tengah berbincang-bincang dengan seorang tamunya yang memang sudah sangat dikenalnya itu, Putu Risang, seng guru pembimbingnya yang pertama kali memperkenalkan kepadanya ilmu kanuragan. Maha Samuksa, lekaslah naik ke panggung, berkata Adipati Menak Koncar menyapa Gajah Mada dengan nama kecilnya yang dilihatnya telah berdiri tersenyum di bawah anak tangga pendapa agung. Supo Mandagri yang baru mengetahui kedekatan sahabatnya itu dengan Adipati Menak Koncar mulai terkagum-kagum, ternyata sahabatnya itu punya banyak kenalan orang-orang besar. Sungguh sebuah keberkahan tak terhingga untuk diriku, hari ini telah dipertemukan kakang Adipati Menak Koncar dan kakang Putu Risang secara bersamaan, berkata Gajah Mada mengaturkan rasa hormatnya kepada kedua orang yang berada di atas pendapa agung istana Kadipaten itu. Rangga seta, perkenalkan dirimu kepada pamanmu itu, berkata Putu Risang kepada seorang anak lelaki berusia sekitar lima tahunan. Jadi aku sudah punya seorang keponakan, siapa nama Mucah Ganteng, berkata Gajah Mada kepada anak lelaki yang bersama Putu Risang itu. Namaku Rangga seta, siapakah nama paman, bertanya anak lelaki itu dengan tutur kata yang terdengar sangat begitu lucu kepada Gajah Mada. Panggil aku sebagai Paman Gajah Mada, berkata Gajah Mada kepada anak lelaki itu, putra Putu Risang bernama Rangga seta. Kepada Adipati Menak Koncar dan Putu Risang, tidak lupa Gajah Mada memperkenalkan sahabatnya, Supo Mandagri kepada mereka berdua. Terlihat Adipati Menak Koncar mempersilahkan Gajah Mada dan Supo Mandagri untuk bersih-bersih. Aku akan menyiapkan pakaian pengganti untuk kalian berdua, berkata Adipati Menak Koncar kepada Gajah Mada dan Supo Mandagri sambil tersenyum melihat pakaian yang mereka berdua kenakan memang sangat lusuh dan kotor. Akhirnya tidak lama berselang, Gajah Mada dan Supo Mandagri telah datang dan bergabung kembali di pendapa Agung Istana Kadipatan yang adam ditedui dua beringin besar di muka halamannya itu. Kami berdua baru saja bermalam di hutan Randu Agung, berkata Gajah Mada bercerita tentang pertarungan mereka hingga menjadi tawanan sampai dengan pertemuan mereka berdua dengan ki banyak wadi. Pantas, pakaian kalian sangat lusuh dan kotor sekali, berkata Adipati Menak Koncar setelah mendengar penuturan dari Gajah Mada itu. Mereka bertiga sangat akrab sekali, berkata Supo Mandagri dalam hati. Sebagai seorang yang sudah cukup lama meninggalkan kota Raja Majapahit, banyak sekali yang ditanyakan oleh Putu Risang mengenai perkembangan kota Raja Majapahit. Sebagai mana dikisahkan sebelumnya bahwa Putu Risang adalah salah seorang yang ikut bersama-sama para pendiri Kerajaan Majapahit membangun sebuah pemukiman baru di hutan Majapahit. Atas perintah Patih Mahesa Amping, dirinya telah kembali ke Bali Dwi Pa untuk menggantikan kedudukan. Empu Dangka yang telah meninggal dunia di Padepokan Pamecutan di Bali Dwi Pa. Maka, Putu Risang bersama istrinya yang bernama Endang Trinil Adi sepupu dari Adipati Menak Koncar itu lama meninggalkan kota Raja Majapahit. Bagaimana perkembangan perkampungan besar di pinggir hutan Majapahit, berkata Putu Risang kepada muridnya itu. Perkampungan besar itu telah menjadi sebuah kota raja yang sangat ramai, telah meluas hingga pinggir sungai Kalimas, berkata Gajah Mada bercerita tentang perkembangan kota Raja Majapahit saat itu. Bergantian, sekarang Putu Risang yang bercerita beberapa hal tentang dirinya yang telah menjadi seorang pemimpin Padepokan Pamecutan di Bali Dwi Pa. Mbokayumu, Endang Trinil sangat kerasan tinggal di sana, berkata Putu Risang mengawali ceritanya. Putu Risang juga bercerita mengapa sampai di Istana Kadipaten Lamajang itu. Bermula hanya ingin mengajak Rangga setah belajar mengembara hingga menyeberang ke Banyuwangi. Ternyata di sana aku bertemu dengan kawanmu Aditya Warman yang mengatakan bahwa dirimu juga sedang dalam tugas bersama para prajurit Majapahit di Timur Jawa Dwi Pa ini, ditempatkan di sekitar Pasuruan dan Lamajang. Mendengar penuturan dari Aditya Warman itulah sebabnya aku mengembara hingga sampai di Istana Kadipaten ini, berharap dapat menjumpaimu di sini, berkata Putu Risang menuturkan cerita tentang dirinya hingga sampai di Istana Kadipaten Lamajang bersama putranya, Rangga Serta. Pantas, mana kala keluar dari hutan Randu Agung, tiba-tiba saja ada sebuah keinginan di hati ini untuk singgah di Istana Kadipaten Lamajang ini, berkata Gajah Mada menyampaikan perasaan hatinya. Itu sebuah pertanda, panggerai tamu sungguh sangat tajam, Mahesa Muksa, berkata Adi Patih Menak Koncar memanggil Gajah Mada dengan panggilan kecilnya, Mahesa Muksa. Sebuah nama pemberian Patih Mahesa Amping kepada Putra Nyinari Ratih itu. Sementara itu, Supo Mandagri yang hanya berdiam diri mendengar cerita mereka bertiga di Pendapa Agung itu mulai menarik sebuah kesimpulan mengapa mereka bertiga begitu sangat dekat. Ternyata mereka bertiga adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Baginda Raja Sanggrama Wijaya, tinggal bersama di awal pembangunan kerajaan Majapahit ini, berkata Supo Mandagri dalam hati mengerti di mana mereka bertiga itu saling mengenal. Hingga akhirnya perbincangan beralih kepada perkembangan tugas para prajurit Majapahit di timur Jawa Dwi Pak itu. Gajah Mada juga bercerita tentang rencana mereka untuk meruntuhkan pusat pengendali dari kekuatan di timur Jawa Dwi Pak itu sesuai saran dari Ki Banyak Wadi yang sampai saat ini masih bersembunyi di hutan Randu Agung. Aku akan mengutus beberapa orangku untuk mengamati rumah itu dan kekuatannya, agar kita dapat mudah dan tidak menemukan kesulitan ketika menghadapi mereka, berkata Adipati Menak Koncar merasa setuju bila dalam Waktu dekat ini menghancurkan pusat kekuatan pihak lawan yang berada di wilayahnya itu. Kakang Mahesah Semu mungkin dapat ditarik untuk membantu kita, berkata Gajah Mada mengusulkan untuk mengikut seratakan Mahesah Semu. Aku setuju, cantrik utama daripada pokan bajera seta itu dapat diandalkan memperkuat barisan kita, berkata Putu Risang yang masih mengenal Mahesah Semu sebagai salah satu cantrik pada pokan bajera seta itu. Kehadiran Kakang Mahesah Semu sudah dapat menandingi empat orang yang berilmu tinggi yang ada di rumah itu, berkata Gajah Mada sambil menyampaikan beberapa orang yang berilmu tinggi yang ada di rumah itu. Aku pernah menghadapi Ki Banyak Ara, namun menurut penuturan Ki Banyak Wadi ada seorang pendeta Brahmana yang lebih tinggi kesaktian ilmunya melebihi Ki Banyak Ara, berkata kembali Gajah Mada. Bila disetujui, aku menawarkan diri untuk menghadapi orang itu, berkata Putu Risang menawarkan dirinya. Mendengar perkataan Putu Risang, terlihat Adipati menak koncar tersenyum merasa yakin bahwa di antara mereka bertiga, adik iparnya itulah yang paling tinggi ilmunya. Terbayang kembali bagaimana seorang Putu Risang pernah mengalahkan banyak orang sakti dari berbagai pelosok bumi Jawa Dwi Pak ini beberapa tahun yang telah silam dalam sebuah peristiwa hilangnya keris naga sastra dari tempat penyimpanannya di Istana Majapahit. Ki Jatiwangi dan Ki Banyak Ara sudah punya lawan tandingnya sendiri, tinggal Ki Ajar Pelandungan dan Ki Gagak Pati yang belum mendapatkan calon lawannya, berkata Adipati menak koncar mengingatkan masih ada dua orang lagi lawan tangguh mereka. Kakang Mahesa semua mungkin dapat menghadapi seorang seperti Ki Ajar Pelandungan, berkata Gajah Mada yang sudah dapat mengukur tingkat tataran ilmu Ki Ajar Pelandungan itu. Semua sudah mendapatkan lawan masing-masing, kecuali Ki Gagak Pati dan diriku sendiri, berkata Adipati menak koncar sambil tersenyum memandang ke arah Gajah Mada. Senjata cakra kakang Adipati Lama Jang pasti akan merepotkan diri Ki Gagak Pati, berkata Gajah Mada kepada Putra Sulung Mahapati Mangkubumi Majapahit itu. Terlihat Adipati menak koncar hanya sedikit tersenyum mendengar perkataan Gajah Mada. Sewaktu aku masih kecil, aku sering menyaksikan bagaimana kakang melatih para pasukan Majapahit di alun-alun. Aku merasa yakin bahwa senjata cakra kakang Adipati menak koncar bukan sebuah hiasan di dinding sanggar Istana Kadipaten Lama Jang ini, berkata kembali Gajah Mada sambil tersenyum memandang ke arah Putra Mahapati Mangkubumi Majapahit itu. Mudah-mudahan tanganku ini masih dapat memutar senjata cakraku, berkata Adipati menak koncar kepada Gajah Mada. Kakang Adipati menak koncar memang selalu merendahkan dirinya, aku merasa yakin bahwa kemampuan para prajurit pengawal Kadipaten ini sama tangguhnya dengan prajurit Majapahit, berkata Putu Risang. Artinya kita tidak memerlukan para prajurit Majapahit yang ada di timur Jawa Dwi Pak ini, berkata Gajah Mada. Aku akan membawa prajurit terbaiku menghadapi anak buah Ki Banyak Ara, berkata Adipati menak koncar kepada Putu Risang dan Gajah Mada. Demikianlah, pada hari itu juga Adipati menak koncar telah memanggil dua orang prajuritnya yang telah ditugaskan untuk mengamati lebih seksama lagi kekuatan yang ada di Rumah Kediaman Ki Banyak Ara di Kademangan Randu Agung. Sementara itu di waktu yang sama, Gajah Mada telah meminta seorang prajurit Majapahit untuk menyambangi Mahesa Semu yang masih bertugas di sekitar Tanah Belambangan. Perlahan malam pun telah datang kembali di bumi Lamajang. Angin dingin kering berhembus lewat persawahan yang sangat luas terbentang di bawah kaki pegunungan Semeru, Bromo dan Tengger. Di kegelapan malam itu, terlihat seorang prajurit Majapahit telah mengambil sebuah jalan ke arah timur di sebuah persimpangan Jalan Kadipaten Lamajang. Sementara tidak lama berselang dua orang prajurit pengawal Kadipaten Lamajang di persimpangan yang sama telah mengambil arah ke selatan, nampaknya telah mengambil arah Kademangan Randu Agung sesuai tugas yang dia manatkan oleh Adipati Menak Koncar kepada mereka berdua untuk mengamati kekuatan Rumah Kediaman Ki Banyak Ara, Saudara Kembar Ki Banyak Wadi yang telah tersinkir dari rumahnya sendiri tanpa sepengetahuan seorang pun di Kademangan Randu Agung itu, juga orang-orang terdekatnya sekalipun. Namun, ternyata bukan hanya seorang prajurit Majapahit dan dua orang prajurit pengawal Kadipaten. Lamajang saja yang terlihat keluar di kegelapan malam itu. Karena di antara canda dan tawa para prajurit di gardu jaganya, tanpa mereka sadari berkelebat dua bayangan keluar lewat dinding pagar Istana Kadipaten Lamajang itu. Dua bayangan itu terus berkelebat seperti menghindari jalan utama dan berhenti di sebuah tanah gumuk di sebelah utara Istana Kadipaten Lamajang yang sangat sepi di malam itu. Di balik tanah gumuk di bawah atap cakrawala langit yang terbuka, wajah kedua orang yang berkelebat keluar dari Istana itu mulai terlihat jelas, ternyata adalah Putu Risang dan Gajah Mada. Apakah kakang Putu Risang merasa yakin bahwa Rangga Setah sudah tertidur? Bertanya Gajah Mada kepada Putu Risang. Anak itu sudah terbiasa tidur sendiri di gandoknya, berkata Putu Risang dengan tersenyum kepada Gajah Mada. Aku melihat sebuah kecerdasan yang luar biasa di dalam bola matanya, berkata Gajah Mada ambil duduk bersandar pada tanah miring gumuk yang dipenuhi rumput nasah. Aku berharap dapat membimbingnya menjadi seorang ksatria yang tangguh mewarisi ageman suci para leluar kita, berkata Putu Risang kepada Gajah Mada. Aku melihat kegelisahan kakang Putu Risang atas masa depan Rangga Setah, bertanya Gajah Mada seperti dapat membaca pikiran gurunya itu. Pikiran dan perkataanmu masih seperti yang ku kenal, selalu datang tak terduga dengan sebuah pertanyaan apa yang aku pikirkan dan bukan apa yang telah aku katakan, berkata Putu Risang yang juga ikut duduk di samping Gajah Mada bersandar di kemiringan tanah berumput basah itu. Apa yang kakang Putu Risang gelisahkan, bertanya kembali Gajah Mada kepada Putu Risang. Ketika bertemu Aditya Warman di Banyuwangi yang mengabarkan keberadaanmu di sekitar tanah lamajang ini, aku memang berharap menjumpaimu untuk dapat mengatakan sebuah rahasia yang selama ini kadang mengganggu perasaan dan pikiranku, berkata Putu Risang sambil menarik nafas panjang. Apa yang kakang Putu Risang gelisahkan, bertanya kembali Gajah Mada. Ada orang asing yang selalu berada di sekitar rangga seta, membayanginya, berkata Putu Risang. Orang asing, bertanya Gajah Mada sambil menggeser tubuhnya berpaling ke arah Putu Risang. Orang asing yang berjubah sebagaimana para berahmana, berkata Putu Risang. Namun aku tidak pernah dapat mendekatinya, selalu menghilang seperti tertelan bumi, berkata kembali Putu Risang kepada Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada mengerutkan keningnya mencoba berpikir siapakah orang itu yang pasti memiliki ilmu yang sangat tinggi karena orang setangguh seperti gurunya itu saja tidak pernah dapat mendekatinya. Apa yang kakang risaukan dengan keberadaan orang asing itu, bertanya Gajah Mada. Aku melihat kejadian yang sama dengan dirimu, ada. Seorang yang membayangi rangga seta setiap waktu, berkata Putu Risang kepada Gajah Mada. Mendengar perkataan Putu Risang itu, seketika Gajah Mada teringat kepada pembimbing rohaninya yang selalu setia menjaganya sejak kecil itu, dia adalah pendekta Gunakara yang berasal dari sebuah tanah di seberang lautan yang sangat jauh, sebuah dataran pegunungan Tibet. Bukankah pendekta Gunakara datang dengan tugas sucinya, berkata Gajah Mada mulai dapat menebak ke mana arah pikiran gurunya itu. Itulah yang selalu ada mengganggu perasaan dan pikiranku, orang asing itu akan mencuci hati dan pikiran puteraku dengan ageman baru, bukan ageman leluar kita, berkata Putu Risang sambil memandang jauh ke depan, jauh ke ujung pucuk pohon kelapa yang tumbuh tinggi di sebuah padukuhan yang jauh berbatas persawahan di depan mereka. Gusti yang maha agung memberi cahaya kepada siapapun dan dimanapun, dialah yang maha tahu kapan saatnya bumi yang tua ini akan berganti baru, care-care hidup, pandangan dan pikiran hidup dan peri kehidupan yang terus berkembang dalam pembaharuannya. Pada suatu masa, mungkin umur kita tidak akan sampai lagi ada di saat itu, di mana jauhnya jarak lautan tidak menjadi pembatas, di mana setiap orang sudah dapat bepergian ke sembarang tempat dengan mudahnya, di saat itulah terjadi pelunturan warna-warna pikiran dan pandangan hidup, siapa yang paling kuat coraknya, dialah yang akan menjadi panutan di zamannya sebagai corak dan warna baru di bumi ini, berkata gajah mada layaknya seorang pendekta tua yang arif berkata kepada para muridnya. Ternyata tidak sia-sia aku menjumpaimu di tanah lamajang ini, benarlah apa yang dikatakan oleh pendekta guna kara tentang dirimu, di mana guru sucinya, dam yang dalai lama telah menitis hidup di dalam dirimu, berkata putulisang kepada gajah mada. Mendengar perkataan putulisang terlihat gajah mada hanya sedikit tersenyum. Dan putulisang tidak lagi melihatnya sebagai gajah mada, tapi sebagai seorang guru suci yang punya penglihatan yang sangat jauh, melampaui akal dan pikirannya. Rangga setah bukan milik kita, tapi milik seng abadi yang sejatinya adalah gurunya. Sebagaimana para orang tua yang mengajarkan anaknya berdiri dan berjalan, jiwanya juga akan dituntun untuk dapat berdiri dan berjalan, mengenal dan memahami kehidupan jiwanya yang puncaknya akan mengenal jati diri gurunya sendiri, seng abadi, berkata kembali gajah mada masih seperti layaknya seorang pendekta suci memberi sabda palon kepada para muridnya. Kamu benar, Rangga setah memang bukan milikku, hanya kebetulan terlahir sebagai puteraku, berkata putulisang seperti telah mendapatkan sebuah jalan terang di hadapannya. Apakah untuk ini semua kakang putulisang jauh-jauh datang mencariku, bertanya gajah mada kepada putulisang. Benar hanya untuk inilah aku datang mencarimu, mencari jawaban atas kegelisahanku selama ini, berkata putulisang menjawab pertanyaan gajah mada. Terlihat gajah mada tangannya bergerak mengambil sebuah kerikil di dekatnya. Bukan main terkejutnya putulisang melihat jari jemari gajah mada mencetikan kerikil itu meluncur dengan cepatnya ke sebuah gerumbul semak melukar. Dan terkesiap wajah putulisang telah melihat sebuah bayangan melesat begitu cepatnya bergerak dan menghilang di kegelapan malam seperti tertelan bumi. Sejauh Rangga setah berjalan, sejauh itu pula orang ini membayanginya, berkata gajah mada kepada putulisang. Diam-diam putulisang mengakui ketajaman indera gajah mada ternyata telah jauh melampaui dirinya, gurunya sendiri. Buktinya sejauh ini tidak mengetahui keberadaan orang berilmu tinggi itu yang gam-diam bersembunyi di gerumbul semak melukar tidak jauh dari mereka. Hari sudah mendekati pagi, berkata gajah mada sambil memandang warna semiurat merah menyinari sebagian cakrawala langit sebagai pertanda seng fajar sebentar lagi akan muncul di bumi raya. Mari kita kembali ke Istana Kadipaten Lamajang, berkata putulisang sambil berdiri. Demikianlah, di keremangan awal pagi itu dua buah bayangan terlihat berkelebat mendekati jalan utama Istana Kadipaten Lamajang. Kecepatan kedua bayangan itu berkelebat memang sangat luar biasa hingga tak seorang pun para prajurit pengawal Istana Kadipaten menyadari ada dua orang telah melintas di halaman Istana Kadipaten. Ternyata dua orang tamuku sudah terbiasa bangun dan jalan-jalan pagi, berkata Adipati Menak Koncar yang tengah berjalan dari arah peringgitan kepada dua orang. Yang berkelebat memasuki panggung pendapa agung yang ternyata adalah gajah mada dan putulisang. Ternyata berjalan dan memandang hamparan sawah yang luas mementang di waktu pagi sangat menyenangkan, berkata putulisang dengan senyum rengahnya kepada Adipati Menak Koncar. Pendapa agung ini menghadap arah timur matahari, hampir setiap pagi aku duduk di sini mengikuti gerak Seng Fajar muncul di ujung bibir bumi, berkata Adipati Menak Koncar sambil merebahkan tubuhnya duduk di lantai kayu panggung pendapa agung. Menunggu saat Fajar datang memang sungguh tidak membosankan, apalagi diiringi canda dan gurau hangat dari mereka bertiga yang sudah lama tidak saling bertemu. Manakala Seng Fajar telah menampakkan seluruh wajahnya menyinari bumi pagi, pembicaraan mereka menjadi semakin hangat karena telah ikut bergabung bersama mereka seorang pemuda yang sangat menyenangkan, muda bergaul dan punya banyak sekali bahan pembicaraan yang membuat suasana di atas panggung pendapa agung menjadi semarak, penuh kegembiraan. Dan pagi di atas pendapa agung itu menjadi seperti sempurna manakala seorang anak lelaki hadir di tengah-tengah mereka. Anak lelaki kecil itu adalah Rangga Serta. Perlahan Seng Surya beranjak menaiki tangga cakrawala langit, beringin kembar di muka halaman pendapa istana Kadipaten Lamajang seperti dua raksasa hidup memayungi suasana di bawahnya menjadi senantiasa tetap teduh. Terlihat dua orang prajurit kepercayaan Adipati Menak Koncar datang menghadap, menyampaikan berita hasil pengamatannya di Kademangan Randu Agung. Beristirahatlah, kalian telah melaksanakan tugas dengan baik, berkata Adipati Menak Koncar kepada kedua prajuritnya itu. Ternyata tidak ada perubahan kekuatan di rumah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Kibanyak Wadi, berkata Adipati Menak Koncar kepada Gajah Mada dan Putu Risang. Aku belum begitu mengenal wilayah Kademangan Randu Agung, kalau boleh tahu, apakah kita akan melewati banyak padukuhan untuk sampai ke rumah itu? Bertanya Putu Risang kepada Adipati Menak Koncar. Rumah itu berada di padukuhan paling ujung ke arah hutan Randu Agung, jalan terdekat adalah melewati beberapa padukuhan di Kademangan Randu Agung, berkata Adipati Menak Koncar menjawab pertanyaan Putu Risang. Nampaknya ada satu hal yang terlewatkan oleh Kibanyak Wadi, berkata Putu Risang kepada Adipati Menak Koncar dan Gajah Mada. Mendengar perkataan Putu Risang, terlihat Adipati Menak Koncar dan Gajah Mada saling berpandangan. Menurutku, Kibanyak Wadi sudah menyampaikan semuanya, berkata Adipati Menak Koncar sambil mengerutkan keningnya memandang ke arah Putu Risang. Putu Risang tidak segera berkara apapun, hanya sedikit tersenyum. Aku akan menjawabnya, tapi perlu bantuan Supo Mandagri, berkata Putu Risang sambil memanggil Supo Mandagri yang duduk berjauhan dengan mereka tengah menemani Rangga Serta. Supo Mandagri, kamu besar di tanah Lamajang ini, apa yang akan kamu lakukan bila mendengar tetanggamu mendapatkan sebuah musibah? Bertanya Putu Risang kepada Supo Mandagri yang sudah datang mendekat. Bagi kami tetangga adalah saudara paling dekat, kami akan datang memberikan bantuan sekuat apa yang kami miliki, berkata Supo Mandagri langsung seketika. Itulah yang dilupakan oleh Ki Banyak Wadi, bahwa kita belum dapat mengetahui seberapa besar keberpihakan para warga penghuni Kademangan Randu Agung, berkata Putu Risang masih dengan senyumnya sambil memandang bergantian ke arah Adipati Menak Koncar dan Gajah Mada. Keberpihakan warga Kademangan Randu Agung memang belum terpikirkan olahku, berkata Adipati Menak Koncar membenarkan jalan pikiran Putu Risang itu. Kita harus menghindari benturan langsung dengan warga Kademangan Randu Agung, berkata Gajah Mada mulai dapat menangkap arah pikiran gurunya itu. Kita dapat menghindari beberapa padukuhan di Kademangan Randu Agung dengan kere jalan melingkar, berkata Adipati Menak Koncar menambahkan. Jarak Kadipatan ini menuju ke Kademangan Randu Agung tidak begitu jauh, apakah kita tidak khawatir? Pasukan kita dapat terbaca oleh pihak lawan, bertanya Putu Risang. Mendengar pertanyaan Putu Risang telah membuat Adipati Menak Koncar dan Gajah Mada terdiam sejenak membenarkan arah pertanyaan Putu Risang bahwa ada orang-orang di sekitar mereka yang merasa dekat dengan pihak lawan dan membocorkan gerakan mereka. Ternyata aku berhadapan dengan seorang senapati perang yang sangat kuat pikirannya, berkata Adipati Menak Koncar memuji ketelitian pikiran Putu Risang itu. Aku hanya berpikir sederhana, menjaring seekor ikan besar di kolam kita sendiri tanpa mengeruhkannya, berkata Putu Risang sambil tersenyum. Jangan khawatir, beberapa ikan gabus besar sudah dapat kami tangkap di awal pagi tadi, berkata Adipati Menak Koncar sambil memandang dua orang lelaki yang datang dari arah peringgitan membawakan makanan dan minuman diiringi seorang wanita anggun di belakangnya yang ternyata adalah Nyi Adipati Menak Koncar. Mudah-mudahan masakan orang lama yang tidak berbeda lidah dan rasa, berkata Nyi Adipati Menak Koncar mempersilahkan perjamuan kepada para tamunya. Setelah menikmati perjamuan makan siang itu, pembicaraan pun kembali berlanjut, diawali oleh Adipati Menak Koncar sebagai tuan rumahnya. Menghindari penglihatan pihak lawan, kita dapat bergerak hari ini juga di tengah malam nanti menuju hutan mandek di sebelah timur hutan Randu Agung, berkata Adipati Menak Koncar menyampaikan rencananya. Bagus, artinya kita masih punya banyak waktu di hutan mandek menunggu saat tengah malam tiba, menyergap dan mengepung pihak lawan, berkata Putu Risang menyetujui usulan yang disampaikan oleh Adipati Menak Koncar itu. Demikianlah, pada hari itu juga Adipati Menak Koncar telah memanggil sekitar 40 orang prajurit terbaiknya. Pada hari itu juga telah memerintahkan kepada para prajurit penjaga agar melarang siapapun untuk tidak boleh keluar dari halaman Istana Kadipaten Lamajang, apapun alasannya. Perintah untuk tidak boleh meninggalkan Istana Kadipaten ini memang cukup membingungkan beberapa orang up di dalam istana, para pengalasan yang tinggal di luar Istana Kadipaten, mereka biasa pulang menjelang sore untuk berkumpul bersama keluarganya. Sebagai mana yang dikatakan oleh anak muda itu, pekatik tua itu memang telah memilih jalan lewat pematang sawah karena dapat mempersingkat jarak tempuh menuju kademangan Randu Agung. Keringat terlihat sudah membasahi seluruh tubuh pekatik tua itu yang masih saja terus berjalan tidak ingin berhenti sedikitpun. Hingga mana kala suara kentongan darah muluk terdengar sayup, pekatik tua itu sudah tidak berjalan di pematang sawah lagi, tapi sudah berjalan di atas sebuah jalan kecil menuju arah jalan utama kademangan Randu Agung. Meski telah menempuh sebuah perjalanan yang cukup jauh tanpa beristirahat sedikitpun, orang tua itu terlihat masih dapat menjaga keseimbangan dan keteraturan langkahnya, sebagai sebuah pertanda. Bahwa orang tua itu telah ditempa oleh sebuah latihan yang cukup lama dalam melahkanuragan semasa mudanya. Terlihat orang tua itu seperti tidak merasakan keletihan sedikitpun terus melangkahkan kakinya yang telah berada di sebuah jalan utama kademangan Randu Agung. Dan akhirnya tibalah pekatik tua di depan regol pintu gerbang rumah kediaman kidemang Randu Agung yang terjaga itu. Siapakah kisanak, berkata salah seorang prajurit pengawal kademangan dari atas panggungan menyapa kakek tua itu yang berdiri di muka pintu gerbang yang tertutup itu. Ijinkan aku masuk ke dalammu untuk menemui kidemang, ada berita penting yang akan ku sampaikan, berkata pekatik tua kepada prajurit itu. Oncor yang diletakkan di luar samping regol pintu gerbang terlihat menyapu wajah orang tua itu menambah keyakinan prajurit itu bahwa orang tua itu tidak akan membuatnya susah. Apalagi mereka saat itu berlima. Yang ada di dalam hati para prajurit pengawal kademangan itu ada rasa penasaran ada apa gerangan orang itu datang di saat malam yang sudah sangat larut itu. Bukalah pintunya, kita tanyakan apa keperluannya datang di malam larut ini, berkata salah seorang prajurit kepada kawannya. Terlihat seorang prajurit pengawal kademangan dengan sebelah tangan memegang sebuah obor telah menuruni anak tangga panggungan dan langsung berjalan ke arah pintu untuk membuka palang pintu. Setelah membukakan palang pintu, terlihat prajurit itu telah membukakan pintu gerbang dan menerangi wajah pekatik tua itu dengan obor di tangannya. Jenggala, berkata prajurit itu yang nampaknya sudah mengenal nama orang tua itu. Syukurlah masih ada prajurit tua seumurmu dekademangan ini, berkata pekatik tua yang dipanggil jenggala oleh prajurit itu yang ternyata wajahnya terlihat seumuran dengan pekatik tua itu. Masuklah, kita bicara di dalam, berkata prajurit itu kepada jenggala memintanya segera masuk ke dalam. Ketika prajurit itu tengah menutup kembali palang pintu gerbang, empat orang kawannya telah menuruni anak tangga panggungan. Ini kawanku jenggala, dulu prajurit pengawal kademangan seperti kita. Tapi sekarang bertugas sebagai seorang pekatik dekadipatan lumajang, berkata prajurit tua itu memperkenalkan jenggala kepada empat kawannya yang masih muda-muda itu. Aku haus, berkata jenggala yang langsung melangkah mendekati sebuah gentong air minum yang terletak di bawah panggungan seperti sudah sangat hafal dan mengenal suasana dekademangan randu agung. Kelima orang prajurit pengawal kademangan hanya berdiri memandang jenggala meneguk air minum lewat sebuah gayung batok kelapa, membiarkan dahaga jenggala terpuaskan. Berceritalah jenggala, pasti ada urusan yang sangat penting sehingga kamu harus datang kemari di malam ini tanpa dapat menundanya, berkata prajurit tua itu kepada jenggala di atas sebuah balai bambu panjang di bawah panggungan itu. Memang tidak bisa ditunda hingga pagi, sangat penting dan genting sekali, berkata jenggala memulai menyampaikan sebuah hal yang harus segera diketahui oleh ki demang randu agung, didengar oleh kelima prajurit pengawal kademangan randu agung itu dengan penuh perhatian. Akan ada sebuah penyerangan di rumah kediaman ki randu alam, berkata prajurit tua itu setelah mendengar penuturan dari jenggala seperti terkejut tidak percaya dengan apa yang didengarnya itu. Jumbala, kita adalah para laskar pasukan sunginep yang telah bersumpah setia kepada junjungan kita, bangunkan ki demang dan katakan apa yang kamu dengar ini kepadanya, berkata jenggala kepada prajurit tua itu yang dipanggilnya sebagai jumbala. Aku akan membangunkan ki demang, berkata jumbala yang langsung berlari-lari kecil meninggalkan jenggala, juga keempat kawannya para prajurit pengawal kademangan randu agung itu, memandang jumbala yang telah berlari kecil menuju arah pintu butulan membangunkan ki demang lewat pintu samping. Nampaknya tidak susah membangunkan ki demang randu agung. Ada apa jumbala, berkata ki demang randu agung setelah membukakan pintu serambinya dan melihat jumbala, prajurit tua itu. Maka langsung saja jumbala bercerita sebagaimana yang diceritakan oleh jenggala kepadanya. Bangunkan ki jaga bayar dan semua sesepuh. Kademangan randu agung untuk datang ke rumahku malam ini juga, berkata ki demang memberi perintah kepada prajurit tua itu. Demikianlah, terlihat ki demang randu agung telah menutup kembali pintu serambinya, sementara terlihat jumbala telah berlari kecil keluar dari pintu butulan. Sementara itu tidak begitu jauh dari kademangan randu agung, di ujung kegelapan malam terlihat sebuah pasukan yang dipimpin oleh Adipati Menak Koncar telah memasuki sebuah kelebatan hutan mandek yang berhadapan dengan hutan randu agung. Masih ada banyak waktu beristirahat di hutan ini, berkata Mahesa Semu yang telah bergabung dalam pasukan itu kepada Gajah Mada. Benar, pasukan ini akan bergerak kembali menjelang malam nanti, berkata Gajah Mada kepada Mahesa Semu. Perjalanan yang melelahkan, berkata Mahesa Semu sambil menyandarkan tubuhnya di sebuah pohon besar. Sebagaimana Mahesa Semu, terlihat Gajah Mada juga tengah bersandar di sebuah batu besar di dekat Mahesa Semu. Tidak jauh dari mereka terlihat Putu Risang dan Adipati Menak Koncar tengah berjalan mendekati mereka berdua, nampaknya ingin bergabung bersama mereka. Pagi yang indah, berkata Putu Risang ketika telah berada bersama Mahesa Semu dan Gajah Mada sambil bersandar di dekat Gajah Mada. Sebagai mana yang dikatakan oleh Putu Risang, saat itu hari memang telah berganti pagi, ditandai dengan suara kicau burung berkicau memecahkan sepi, sesekali juga terdengar pekik monyet-monyet kecil bergelantung di ujung-ujung ranting di hutan mandek itu. Aku telah menugaskan beberapa orang prajurit untuk mengamati situasi di sekitar kademangan Randu Agung, berkata Adipati Menak Koncar kepada Putu Risang, Mahesa Semu dan Gajah Mada. Sementara itu suasana di rumah Ki Demang Randu Agung saat itu telah dipenuhi oleh para sesepuh yang sengaja dipanggil sehubungan dengan berita akan ada sebuah pasukan dari Kadipaten Lama Jangja yang akan menyerang rumah kediaman Ki Randu Alam. Jenggala, ceritakan kepada mereka apa yang kamu ketahui, berkata Ki Demang Randu Agung kepada Jenggala Seng Pekatik Tua yang ikut duduk bergabung di atas pendapa bersama para sesepuh kademangan Randu Agung. Terlihat semua orang yang hadir di atas pendapa rumah Ki Demang Randu Agung mendengar penuturan Jenggala. Adipati Menak Koncar tadi malam telah menggerakkan pasukannya untuk menyerang Ki Randu Alam, keluarga dan seluruh orang yang bersamanya, Mungkin pagi ini mereka telah tiba di hutan mandek, berkata Jenggala menuturkan segalanya yang diketahui tentang penyerangan itu. Separuh lebih warga kademangan Randu Agung ini pernah berhutang budi dengan Ki Randu Alam, sebagaimana aku, sebagaimana Jenggala. Haruskah kita berdiam diri tak berbuat apapun di saat mantan junjungan kita menghadapi marah bahaya, berkata Ki Demang Randu Agung kepada para sesepuh yang hadir. Di pendapa rumahnya, suasana pendapa terlihat menjadi sunyi mencekam, para sesepuh diam tak tahu bagaimana harus bersikap dan apa yang harus dikatakannya menjawab pertanyaan Ki Demang Randu Agung itu. Sementara itu tatapan metu Ki Demang Randu Agung terlihat berkeliling, menyidik satu persatu para sesepuh yang masih diam membisu. Hari ini kita harus segera bergerak, berdiri bahu-membahu di belakang Ki Randu Alam, berkata Ki Demang Randu Agung mencoba mengangkat kesadaran orang-orang yang ada di pendapa rumahnya itu. Namun semua orang yang ada di atas pendapa rumahnya itu masih belum tahu apa yang harus dikatakannya. Ki Demang Randu Agung, seandainya seluruh warga penduduk ini tidak ada yang ingin membela Ki Randu Alam, maka tetap tidak bergeming sedikit pun untuk berdiri di belakangnya, menghadapi hujan panah dan lembing sekalipun. Berkata Ki Jenggala tiba-tiba merasa marah melihat kebisuan para sesepuh kademangan Randu Agung itu. Ki Jenggala, sebagaimana dirimu, aku akan mengajak semua keluarga ku bahu-membahu berdiri di belakang Ki Randu Alam, berkata salah seorang yang duduk berseberangan dengan Ki Jenggala. Aku berada di belakang Ki Randu Alam, berkata dua orang lainnya sambil mengangkat kedua tangannya. Angkat tangan kalian yang telah memilih jalan sebagaimana Ki Jenggala, berkata Ki Demang Randu Agung sambil mengangkat tangannya. Terlihat separuh lebih para sesepuh mengangkat tangannya sebagai pertanda memilih jalan berada di belakang Ki Randu Alam menghadapi serangan pasukan dari Kadipatan Lamajang. Terlihat metuki Demang Randu Agung seperti terbakar memandang sebagian kecil dari mereka yang tidak mengangkat tangannya, terlihat matanya telah tertuju ke arah seseorang yang berada di sudut pendapar rumahnya. Ki Jagabaya, di mana jiwa kesetiaanmu, apakah sudah terkikis oleh kemakmuran harta bendamu, tidakkah kamu sadari gelimang kemakmuran yang kita terima hingga hari ini adalah berkat budi besar junjungan kita, Ki Randu Alam. Tidakkah kamu sadari bahwa Ki Randu Alam telah membawa kita, melindungi diri kita dari kemurkaan para prajurit Majapahit atas keberpihakan kita membantu pasukan Ranggalawe di Tuban, kita dan keluarga kita berhutang nyawa dengan Ki Randu Alam, berkata Ki Demang Randu Agung dengan kata-kata penuh hamarah kepada Ki Jagabaya. Namun tanpa diduga-duga terlihat Ki Jagabaya langsung berdiri dengan dada membusung menatap pandangan Matu Ki Demang Randu Agung penuh keberanian. Jangan kamu singgung mengenai kesetiaanku, jangan kamu singgung tentang hutang nyawa ini, tapi buka matu dan pikiran kita dengan siapa kita berhadapan, berkata Ki Jagabaya dengan suara lantang. Terlihat semua matu tertuju kepada Ki Jagabaya yang masih berdiri. Buka matu dan pikiranmu, kita akan berhadapan. Dengan Adipati Menak Koncar. Memusuhinya berarti kita memusuhi kerajaan Majapahit yang ada di belakangnya, berkata kembali Ki Jagabaya masih dengan suara yang lebih lantang lagi. Semua matu terlihat berpaling ke arah Ki Demang Randu Agung yang telah ikut berdiri sebagaimana Ki Jagabaya. Ki Jagabaya, seorang mantan Laskar Prajurit Ki Areawira Raja yang gagah berani tak pernah takut melihat hujan panah dan hujan lembing, hari ini kulihat belangnya, hari ini kulihat kekerdilannya. Yang kulihat bahwa bukan pasukan besar pasukan Majapahit yang kamu takuti, tapi yang kamu takuti adalah harta bendamu, istri-istri peliharaanmu, berkata Ki Demang Randu Alam dengan penuh kemarahan. Ki Demang, urusan Ki Randu Alam dengan Adipati Lamajang adalah urusan mereka berdua. Tidak ada kaitan apapun dengan diri kita, berkata Ki Jagabaya merasa kurang senang dengan perkataan Ki Demang yang membawa masalah pribadinya. Baiklah bila kamu katakan ini bukan urusanmu, saat ini aku hanya membutuhkan orang-orang yang punya rasa kesetiaan. Hari ini keluarga Ki Randu Alam telah terancam, siapa lagi yang membelanya selain diri kita semua yang pernah diselamatkan, diri kita dan keluarga kita, berkata Ki Demang Randu Agung. Aku tidak mengenal kata takut, aku akan membela siapapun yang akan mengancam keluargaku dan semua orang di Kademangan Randu Agung ini. Namun hari ini masalahnya berbeda, kita tinggal di tanah milik kerajaan Majapahit yang dipercayakan lewat Adipati Lamajang. Apakah kita akan berhadapan badan dengan junjungan? Kita sendiri, pikirkanlah masak-masak sebelum melangkah, berkata Ki Jagabaya sambil melangkah keluar dari pendapa kediaman Ki Demang Randu Agung itu. Biarkan pengecut itu pergi, kita harus menunjukkan harga diri kita berada di belakang Ki Randu Alam, berkata Ki Demang dengan suara yang keras bermaksud didengar oleh Ki Jagabaya yang tengah menuruni anak tangga pendapa. Terlihat Ki Jagabaya seperti tidak mendengar suara Ki Demang yang telah menghinanya itu, dirinya tetap berjalan meninggalkan halaman rumah kediaman Ki Demang Randu Agung. Sepeninggal Ki Jagabaya yang telah memilih untuk tidak berada di belakang Ki Randu Alam, terlihat Ki Demang Randu Agung telah memerintahkan kepada orang-orangnya untuk mengumpulkan seluruh prajurit pengawal kedemangan, seluruh anak-anak muda di kedemangan Randu Agung. Ternyata perbedaan pendapat antara Ki Jagabaya dan Ki Demang Randu Agung telah menjadi perbincangan para warga. Akibatnya banyak orang tua yang ikut berpihak kepada Ki Jagabaya dengan tidak mengizinkan para putranya bergabung dalam barisan memperkuat pasukan prajurit pengawal kedemangan Randu Agung itu. Namun tidak sedikit warga yang masih setia kepada Ki Randu Alam. Bayangkan, 300 orang telah berkumpul di rumah Ki Demang Randu Agung. Sementara itu para prajurit di bawah kepemimpinan Adipati Menak Koncar masih berada di hutan Mandek. Sebagaimana rencana semula, mereka akan baru bergerak menjelang tengah malam menuju kediaman Ki Randu Alam. Hari saat itu sudah mulai terang tanah, beberapa prajurit di hutan Mandek itu terlihat telah menyiapkan ransu makanan. Beberapa prajurit lainnya tetap siaga berjaga-jaga di sekitar mereka mengamati bila saja ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tiba-tiba saja terlihat dua orang prajurit yang ditugaskan mengamati keadaan di sekitarnya memberi tanda bahwa ada orang yang tengah memasuki wilayah mereka di sekitar hutan Mandek itu. Kukira kalian dari pihak musuh, berkata seorang prajurit penjaga kepada orang yang baru datang itu. Ternyata orang yang baru datang itu adalah kawan mereka juga. Orang itu memang ditugaskan oleh Adipati Menak Koncar untuk mengamati situasi di sekitar kademangan Randu Agung. Aku ingin menghadap tuan Adipati, berkata orang itu kepada kawannya. Terlihat prajurit penjaga itu memberikan arah petunjuk di mana Adipati Menak Koncar berada kepada orang yang baru datang itu. Nampaknya ada berita sangat penting sekali yang ingin kamu sampaikan, berkata Adipati Menak Koncar kepada prajuritnya itu yang telah datang menghadap dengan wajah dan nafas tersengal-sengal. Benar, kami telah melihat warga kademangan Randu Agung telah berkumpul di rumah kediaman Ki Demang Randu Agung. Nampaknya mereka akan bersatu membelaki Randu Alam, berkata prajurit itu bercerita tentang apa yang dilihatnya di rumah kediaman Ki Demang Randu Agung. Nampaknya keberadaan kita sudah ada yang membocorkannya, berkata Adipati Menak Koncar kepada putu risang, gajah mada dan mahsa semu. Berapa jumlah mereka warga kademangan Randu Agung itu, bertanya Adipati Menak Koncar kepada prajurit itu. Ada sekitar 300 orang, berkata prajurit itu kembalilah kamu ke tempatmu semula, terus amati. Gerakan warga kademangan Randu Agung itu, berkata Adipati Menak Koncar kepada prajuritnya untuk kembali ke kademangan Randu Agung. Mereka begitu cepat mengetahui keberadaan kita, nampaknya ada yang keluar dari istana kadipaten lama jang jauh sebelum prajurit kita bergerak ke hutan mandek ini, berkata gajah mada memperkirakan orang yang membocorkan keberadaan pasukannya di hutan mandek itu. Di luar rencana dan perhitungan kita semula, benturan kepada warga kademangan Randu Agung memang tidak dapat kita hindari lagi, berkata Adipati Menak Koncar seperti meminta pertimbangan putu risang, mahsa semu dan gajah mada. Terlihat putu risang, mahsa semu dan gajah mada tengah berpikir keras, mencoba memecahkan masalah keberadaan pasukan warga kademangan Randu Agung itu. Kekuatan pasukan kita saat ini ada sekitar 40 orang, sementara kekuatan mereka bila bergabung ada sekitar 350 orang, berkata putu risang mencoba menghitung perbandingan jumlah. Kekuatan pasukan mereka. Prajuritku cukup terlatih, aku merasa yakin bahwa satu orang prajuritku mampu menghadapi 4-5 prajurit kademangan Randu Agung secara bersamaan, berkata Adipati Menak Koncar meyakinkan kekuatan dan tataran prajuritnya satu persatu. Apakah masih ada waktu bagi kita memberikan pengertian kepada warga kademangan Randu Agung bahwa urusan ini tidak berkaitan dengan mereka, berkata gajah mada mencoba mencari jalan lain menghindari benturan dengan orang-orang warga kademangan Randu Agung. Jalanmu itu nampaknya dapat kita coba, namun bila menemukan jalan buntu, dengan terpaksa akan kita hadapi mereka bukan sebagai warga kademangan Randu Agung, tapi sebagai pihak musuh, berkata Mahasasemu mendukung Keru yang ditawarkan oleh gajah mada itu. Aku setuju, aku akan mendatangi mereka, mencoba memberikan pengertian kepada para warga kademangan Randu Agung, berkata Adipati Menak Koncar. Aku ikut menemani kakang Adipati Menak Koncar, berkata gajah mada menawarkan dirinya ikut bersama Adipati Menak Koncar menuju ke rumah kediaman kidemang Randu Agung. Demikianlah, Adipati Menak Koncar dan gajah mada dikawal oleh tiga orang prajurit terlihat telah keluar dari hutan mandek. Sementara di rumah kediaman kidemang Randu Agung terlihat sebuah pasukan yang sudah siap. Berangkat bertempur dengan berbagai senjata di tangan mereka masing-masing. Ternyata jumlah mereka terlihat lebih besar dari yang dilihat sebelumnya. Di antara mereka terlihat banyak orang tua yang ikut bergabung bersama mereka. Wahai para mantan Laskar prajurit Sunginep, wahai para orang muda kademangan Randu Agung, hari ini kita telah memilih jalan berada di belakang junjungan kita, Ki Aryawira Raja. Orang yang telah banyak berjasa bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, berkata kidemang Randu Agung memberikan semangat kepada pasukannya yang telah bersiap untuk bergerak itu. Pedang ini adalah saksi bisu yang selalu setia berada di belakang Ki Aryawira Raja, berkata kembali kidemang Randu Agung sambil melepaskan pedangnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Satu untuk semua, semua untuk satu, berkata sebagian orang tua ikut melepas pedangnya sebagaimana yang dilakukan oleh kidemang Randu Agung. Nampaknya mereka adalah para orang tua mantan Laskar prajurit Sunginep yang memang terkenal dengan keberaniannya itu. Anak-anak muda yang mendengarnya terasa terpancing haru biru dalam sebuah semangat baru. Barisan para prajurit pengawal kademangan dan para warga kademangan Randu Agung terlihat mulai bergerak penuh semangat. Namun tiba-tiba saja langkah mereka semua berhenti. Semua metu tertuju ke arah pintu gerbang rumah kediaman Ki Randu Agung Bukalah matamu. Lihatlah dengan jelas dengan siapa aku ada di sini, berkata seorang lelaki tua yang ternyata adalah Ki Jagabaya. Terlihat Ki demang Randu Agung dengan tergopoh-gopoh mendekati ketiga orang itu. Kami para warga kademangan Randu Agung ingin menunjukkan rasa cinta kami kepada Ki Randu Alam dan keluarga, berkata Ki demang Randu Agung kepada lelaki tua di sebelah Ki Jagabaya. Terima kasih tak terhingga ku ucapkan untuk segala usaha dan upayamu mengumpulkan para warga di kademangan ini, berkata lelaki tua yang berada di sebelah Ki Jagabaya yang ternyata adalah Ki Randu Alam sendiri. Jangan salahkan Ki Jagabaya yang tidak mau bergabung bersamamu, karena urusan ini tidak ada kaitan pribadi denganku, berkata kembali Ki Randu Alam. Kami mendengar sendiri bahwa hari ini akan ada sebuah penyerangan dari Kadipaten Lamajang ke rumah Ki Randu Alam, bertanya Ki demang Randu Alam penuh ketidakmengertian. Hari ini ku sampaikan bahwa sudah lama aku tersinkir jauh dari rumahku sendiri, karena yang menghuni rumahku saat ini adalah saudara kembarku sendiri, berkata Ki Randu Alam kepada Ki demang Randu Agung. Tersentak perasaan Ki demang Randu Agung mendengar sendiri penjelasan dari seorang lelaki yang sangat dihormati itu. Baru hari itu diketahui bahwa penghuni rumah itu ternyata adalah saudara kembar dari Ki Randu Alam. Saudara kembarku itu telah mempunyai banyak kepentingan yang mengganggu kemapanan kerajaan Majapahit di timur Jawa Dwi Pak ini. Jadi urusan ini adalah masalah besar antara saudara kembarku itu dengan kerajaan Majapahit, berkata Ki Randu Alam kepada Ki demang Randu Agung, bubarkan pasukanmu, aku tidak ingin ada satu jiwapun yang menjadi korban sia-sia dari para warga Kademangan Randu Agung ini, berkata kembali Ki Randu Alam kepada Ki demang Randu Agung. Terlihat Ki demang Randu Agung telah membalikan badannya berjalan mendekati pasukannya yang tidak sabar menunggu penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Maka dengan panjang lebar Ki demang Randu Agung memberikan penjelasan kepada pasukannya sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Randu Alam kepada dirinya. Terlihat beberapa orang menarik nafas lega, mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Untung sekali kita belum terlanjur bergerak, berkata beberapa orang tua saling mempercakapkan mengenai penjelasan Ki demang Randu Agung mengenai apa yang sebenarnya terjadi atas diri Ki Randu Alam itu. Seiring dengan terjadinya percakapan di antara para pasukan dan warga Kademangan yang telah hampir bergerak itu, tiba-tiba saja seorang pemuda terlihat mengangkat tangannya meminta perhatian Ki demang Randu Agung. Ki demang Randu Agung, kita sudah terlanjur. Datang dan berkumpul di sini, bagaimana bila hari ini kita tetap bergerak membantu para prajurit Kadipaten Lamajang, berkata pemuda itu kepada Ki demang Randu Agung. Terdengar suara beberapa pemuda yang nampaknya bersesuaian dengan usulan itu. Terlihat Ki demang Randu Agung seperti ragu untuk mengatakan keputusannya. Di tengah keraguannya itu, datanglah Adipati Menak Koncar dan Gajah Mada bersama tiga orang prajurit pengawal Kadipaten. Sangat kebetulan sekali telah datang Adipati Menak Koncar, aku akan berbicara dengannya, apa yang dapat kita lakukan, berkata Ki demang Randu Agung yang belum berani memutuskan usulan dari anak muda itu. Terlihat Ki demang Randu Agung berjalan mendekati Adipati Menak Koncar yang tengah berbincang bersama Ki Randu Alam di muka pintu gerbang kediamannya. Selamat datang tuan Adipati Menak Koncar, kedatangan tuan sungguh sangat tepat sekali, berkata Ki demang kepada Adipati Menak Koncar sambil menyampaikan keinginan beberapa warganya yang ingin membantu para prajurit Kadipaten Lamajang itu. Kepedulian dan keberanian para warga Kademangan ini sangat aku banggakan, namun untuk saat ini kekuatan kami sudah cukup memadai. Sampaikan rasa hormat dan kebanggaan kami kepada semua warga Kademangan Randu Agung ini, berkata Adipati Menak Koncar kepada Ki demang Randu Agung. Pesan tuanku akan hamba sampaikan, berkata Ki demang Randu Agung kepada Adipati Menak Koncar. Terlihat Ki demang Randu Agung mohon pamit kepada Adipati Menak Koncar dan Ki Randu Alam untuk berbicara kepada pasukannya. Setelah berada di hadapan pasukannya itu, Ki demang Randu Agung menjelaskan kepada pasukannya pesan dan amanat tersirat dari Adipati Menak Koncar itu. Adipati Menak Koncar dari Lamajang telah meminta kalian kembali ke rumah masing-masing, beliau juga menyampaikan rasa hormat dan kebanggaan yang sangat tinggi atas kepedulian kalian, berkata Ki demang Randu Agung kepada pasukannya itu. Demikianlah, pasukan Kademangan Randu Agung terlihat telah membubarkan dirinya. Sungguh sebuah kehormatan bila saja Tuan Adipati Menak Koncar dan Ki Randu Alam singgah dan berbicara di pendapa rumah kami, berkata Ki demang Randu Agung mengajak rombongan Adipati Menak Koncar dan Ki Randu Alam ke pendapa rumahnya. Syukurlah bahwa Ki demang Randu Agung dapat mendinginkan suasana hati para warga Kademangan ini, berkata Adipati Menak Koncar kepada Ki demang Randu Agung. Aku mohon maaf atas ketidaksepahamanku tadi pagi, sebenarnya Ki Randu Alam telah beberapa kali datang ke rumahku secara diam-diam, berkata Ki Jagabaya menjelaskan mengapa dirinya tidak sepakat dengan Ki demang Randu Agung. Ki Jagabaya benar, secara diam-diam aku memang menemuinya bermaksud menggalang kekuatan menghadapi saudara kembarku itu, namun Adipati Lamajang nampaknya punya pendengaran yang sangat pekat telah datang bersama pasukannya, berkata Ki Randu Alam membenarkan penjelasan Ki Jagabaya. Urusan ini ku serahkan sepenuhnya kepada Adipati Menak Koncar, sementara aku tidak akan mencampurinya secara langsung, hanya menjauhkan seorang cucuku ini, berkata Ki Randu Alam sambil menepuk bahu seorang pemuda di sampingnya itu yang ternyata adalah kudaan Jampiani. Keberadaan pasukanku di hutan mandek sudah pasti telah didengar oleh saudara kembarku Randu Alam. Aku berharap mereka tidak segera melarikan dirinya, berkata Adipati Menak Koncar di atas pendapar rumah Ki demang Randu Agung. Aku mengenal betul sifat dan watak saudara kembarku itu, kepercayaan dirinya begitu tinggi untuk melarikan dirinya menghadapi setiap tantangan. Aku yakin bahwa dirinya masih ada di rumahku itu siap menghadapi para prajurit dari Lamajang, berkata Ki Randu Agung menyampaikan perkiraannya apa yang akan dilakukan oleh saudara kembarnya itu. Kami tidak menyangka bahwa urusan dengan para warga kademangan ini telah dapat diselesaikan dengan kera damai. Semula kami merasa bimbang bila saja berhadapan langsung dengan para warga di kademangan Randu Agung ini, berkata Adipati Menak Koncar sambil menyampaikan keinginannya kembali ke hutan mandek. Mohon maaf bila kami belum dapat menjadi tuan rumah yang baik, belum dapat menjamu tuanku Adipati Menak Koncar dengan baik, berkata Ki demang Randu Agung sambil mengantar Adipati Menak Koncar dan rombongannya hingga ke bawah anak tangga pendapar rumahnya. Maka tidak lama berselang, Adipati Menak Koncar dan rombongannya itu telah keluar dari halaman rumah Ki demang Randu Agung. Raung seekor harimau tua pada saatnya akan sepi di hutan kekuasaannya, berganti pekik para alang jantan muda yang akan menguasai padang perburuan, berkata Ki Randu Alam sambil menatap rombongan Adipati Menak Koncar yang telah menghilang terhalang dinding pagar halaman Ki demang Randu Agung. Perbukitan Semeru, Bromo dan Tengger di sebelah barat Lamajang perlahan mulai pudar tertutupawan senja. Perlahan cahaya seng surya ikut pudar menghilang jatuh di balik barat bumi. Langit malam mulai menyelimuti bumi Lamajang. Berita akan adanya sebuah penyerang dari para prajurit Kadipaten Lamajang memang telah tersebar di kademangan Randu Agung. Serempak tidak ada seorang pun di kademangan Randu Agung yang berani menyalakan pelita di rumah mereka. Suasana malam di kademangan Randu Agung layaknya sebuah pemakaman yang sangat gelap dan begitu mencekam. Sebagai mana rumah para penduduk, rumah kediaman Ki Randu Alam yang dikuasai oleh saudara kembarnya itu juga tidak menyalakan pelita satu pun. Juga sebuah honcor yang biasa menyala di depan regol pintu gerbang rumah itu. Rumah dengan halaman yang cukup luas itu benar-benar gelap pekat, begitu sepi seperti tak berpenghuni. Kemana penghuninya di saat itu? Ternyata mereka tengah bersembunyi di kegelapan malam menanti prajurit Kadipaten Lamajang datang lewat pintu gerbang rumah itu. Beberapa orang terlihat merapat di dinding pagar, sementara beberapa orang lagi bersembunyi di kegelapan malam dengan sebuah busur siap di tangan dengan mata penuh waspadat tertuju ke arah pintu gerbang rumah itu yang sengaja terbuka lebar-lebar. Mereka adalah para bajak laut yang sangat ditakuti dan terkenal sangat kejam yang pernah mengusai perairan laut di sekitar Selat Balidwipa. Mereka memang sudah terbiasa mengarungi lautan di kegelapan laut malam tanpa pelita suar di anjungan manakala hendak menyergap sebuah perau dagang penuh muatan. Semakin malam, suasana di sekitar rumah itu menjadi semakin mencekam. Hingga manakala suara kentongan darah muluk terdengar sayup dari sebuah padukuhan yang cukup jauh, hati dan perasaan para bajak laut itu semakin mencekam dalam kegelisahan yang sangat. Musuh yang dinantikan belum juga muncul. Kegelisahan pun semakin bertambah manakala hari sudah hampir di ujung malam, musuh yang mereka nantikan tidak juga kunjung datang. Rasa penat dan kantuk mulai menggayuti para penghuni rumah itu, musuh yang mereka nantikan belum juga terlihat. Nampaknya mereka sengaja mengulur waktu, berkata dalam hati saudara kembar kirandu alam dengan wajah terlihat begitu gusar. Sementara itu langit malam perlahan mulai pudar. Ternyata permainan mengulur waktu itu adalah sebuah siasat yang sengaja dibuat oleh Adipati Menak Koncar. Putra Sulung Empunambi itu ternyata sudah dapat memperhitungkan bahwa para penghuni rumah itu telah menunggu dan membuat banyak jebakan bagi para prajuritnya. Hingga akhirnya manakala cahaya merah telah mewarnai langit dan membilas kegelapan bumi, terkejut para penghuni rumah itu melihat musuh yang mereka tunggu semalaman telah datang, namun bukan lewat pintu gebang, melainkan mereka telah melompat masuk ke dalam lewat dinding pagar yang melingkari rumah itu. Beberapa orang yang belum siap menghadapi pihak musuh yang datang dengan tiba-tiba itu telah menjadi korban tumbal pertama tercabik pedang para prajurit dari Kadipaten Lamajang itu. Sementara beberapa orang lainnya sudah melupakan rasa kantuknya, langsung menghadapi para prajurit Kadipaten Lamajang yang sudah memenuhi halaman rumah itu yang cukup luas. Demting gemerincing senjata dan suara sumpah serapah rioh memekakkan telinga, dalam waktu yang sangat singkat, halaman yang cukup luas itu telah menjelma menjadi sebuah panggung pertempuran yang sangat ramai. Kedua belah pihak terlihat sudah saling menerjang, saling gempur dan saling menjatuhkan lawannya. Sabetan senjata bersewileran seperti kilatan cahaya berkelebat menggoroskan luka sayatan yang diiringi suara jerit perih kesakitan yang sangat memilukan hati. Berkat daya ingat Gajah Mada yang pernah menjadi tawanan di rumah itu, Gajah Mada telah menunjukkan kepada Adipati Menekoncar, Mahesa Semu dan Putu. Risang, siapa orang-orang tangguh yang harus mereka hadapi? Ki ajar pelandunang, akulah lawanmu, berkata Adipati Menekoncar kepada Ki ajar pelandungan di tengah pertempuran itu. Tongkatku tidak mengenal lawan, sembunyikan batok kepalamu agar tidak terbentur tongkatku ini, berkata Ki ajar pelandungan yang langsung mengayunkan tongkatnya ke arah kepala Adipati Menekoncar. Tapi Putra Mpunambi itu bukan orang kebanyakan seperti yang diduga oleh Ki ajar pelandungan, dengan mudahnya Adipati Menekoncar berkelit cepat dan balas menyerang Ki ajar pelandungan dengan senjata andalannya berupa sebuah cakra yang berdesing memburu tubuh Ki ajar pelandungan. Terkejut Ki ajar pelandungan yang tidak menduga akan berhadapan seorang lawan yang sangat tangguh yang dengan mudahnya mengelak serangannya bahkan telah balas menyerangnya dengan sebuah senjata cakra yang berdesing cepat mengejar kemanapun dirinya bergerak. Sembunyikan batok kepalamu, berkata Adipati Menekoncar menirukan perkataan Ki ajar pelandungan. Gila, berteriak Ki ajar pelandungan yang harus meningkatkan kecepatannya bergerak menghindari terjangan senjata cakra di tangan Adipati Menekoncar yang sangat cepat dan dasyat itu. Sementara itu di sisi lainnya, Mahesasemu sudah menemukan lawannya, yaitu Ki Gagakpati. Lepaskan para prajurit itu, akulah lawanmu, berkata Mahesasemu menghadang Ki Gagakpati yang tengah menerjang beberapa prajurit Kadipaten Lamajang. Aku akan menghabiskan kalian satu persatu, berkata Ki Gagakpati sambil menerjang ke arah Mahesasemu. Maaf, aku akan mencegah keinginan Ki Gagakpati, berkata Mahesasemu sambil berkelit dan langsung melakukan serangan balik membuat sebuah sabetan melingkar dengan pedang panjangnya. Dari mana kamu mengenal namaku, berkata Ki Gagakpati sambil melompat menghindari sabetan pedang Mahesasemu. Jangan merasa terkenal, aku baru mengenal namamu hari ini, berkata Mahesasemu sambil bergerak ke samping menghindari tusukan keris Ki Gagakpati. Aku akan membuatmu menyesal mengenal namaku, berkata Ki Gagakpati sambil bergerak menerjang Mahesasemu dengan serangan yang lebih cepat dan ganas dari sebelumnya. Serang dan balas menyerang pun silih berganti antara Mahesasemu dan Ki Gagakpati. Nampaknya Mahesasemu dapat menahan Ki Gagakpati, berkata Gajah Mada dalam hati memperhatikan pertempuran antara Ki Gagakpati dan Mahesasemu. Sambil bertempur membantu para prajurit Kadipaten Lamajang, Gajah Mada juga melihat Putulisang yang terus bergerak mendekati Ki Jatiwangi, seorang Brahmana yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi sebagaimana dikatakan oleh Kirandu Alam kepada Gajah Mada. Des! Gajah Mada telah melihat Putulisang telah membenturkan tangannya dengan kaki Brahmana itu. Sungguh tidak layak seorang Brahmana menyakiti sesama manusia, berkata Putulisang yang berhasil menyelamatkan dua orang prajurit Kadipaten Lamajang yang nyaris terbentur oleh tendangan kuat Brahmana yang bernama Ki Jatiwangi itu. Terkejut bukan kepalang Brahmana itu yang terlempat dua langkah akibat benturan mereka. Sangat kuat tenagamu, wahai anak muda, berkata Brahmana itu yang sudah berdiri tegak memandang tak berkedip ke arah Putulisang. Aku hanya ditugaskan untuk menahanmu, wahai orang tua, berkata Putulisang sambil berdiri tegak dengan sebuah senyum di bibirmu.